Tiba-tiba gelombang. Finn Emperor Scarlet Nightmare mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Kamu berani, berani membunuh anakku. Aku akan menggiling tulangmu menjadi debu. Ternyata hantu itu telah menyelinap ke altar dan berubah menjadi air darah untuk membungkus iblis yang baru lahir itu. Kenapa dia tidak berani? Di mata hantu itu, jika dia bisa melahap surga, dia bahkan akan berani melahap surga. Inti dari iblis yang baru lahir ini bahkan lebih menggoda daripada hantu darah iblis surgawi yang dia telan terakhir kali. Itu seperti kelesatan di mata seorang pengemis atau sepotong daging gemuk di mata serigala yang lapar. Bagaimana mungkin hantu itu tidak melahapnya? Su Fang juga kaget. Kemudian, dia tertawa dan berkata, hantu itu benar-benar pintar. Jangan khawatir dan telanlah anak iblis itu. Denganku di sini, siapa yang bisa melakukan apa saja padamu? Guyuran, guyuran, guyuran. Air darah yang dibentuk oleh hantu itu bergejolak seperti gelombang pasang dan menyedot iblis yang baru lahir ke dalamnya. Air darah hantu itu tidak hanya memiliki kemampuan korosif dan melahap laut darah musim semi kuning yang unik, tetapi juga memiliki racun makanan, racun setan, dan racun korosif. Mungkin sulit untuk menemukan racun seperti itu bahkan di banyak sekali dunia. Dalam sekejap, kulit iblis yang baru lahir itu terkorosi dan berubah menjadi api kehidupan yang menyatu dengan air darah di sekitarnya. Setan yang baru lahir itu meratap seperti bayi. Sangat menyedihkan. Aku akan mati karena marah. Kaisar iblis Scarlet Nightmare sangat marah. Kemarahannya bisa membakar langit. Namun, dia terjerat oleh monster iblis abadi, monster tua Zutian, dan monster laba-laba. Sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan anak iblis itu. Iblis yang baru lahir akan dimangsa oleh hantu itu. Berhenti, manusia. Aku bersedia mengambil harta untuk ditukar denganmu. Finn Emperor Scarlet Nightmare tidak punya pilihan selain mengatukkan giginya dan menaikkan kondisi. Iblis ini adalah anggota keluarga kerajaan dari ras iblis. Sangat sulit baginya untuk melahirkan seorang anak. Finn Emperor Scarlet Nightmare telah menghabiskan banyak upaya untuk menculik istri dugu mujian dari wilayah abadi. Kemudian, dia menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan pemeliharaan yang cermat selama seribu tahun sebelum dia berhasil. Bukan itu saja. Agar berhasil melahirkan iblis yang baru lahir, Finn Emperor Scarlet Nightmare telah menangkap para penggarap dao abadi dari domain abadi lainnya, termasuk seorang ahli kaisar abadi. Dia membiarkan iblis yang baru lahir melahap esensi dan budidaya mereka. Tidak hanya meningkatkan budidayanya dengan cepat, ia juga dapat beradaptasi dengan kekuatan para pembudidaya dao yang saleh. Tujuan utama kunjungan kaisar iblis mimpi buruk merah ke jurang air terjun petir juga demi bayi kaisar iblis. Dia ingin menggunakan energi petir dan api murni dari alam untuk membaptis bayi kaisar iblis sehingga ia memiliki kemampuan bawaan untuk melawan energi petir dan api. Setelah berusaha keras untuk mengadakan upacara kelahiran iblis, akhirnya ia berhasil melahirkan bayi iblis. Tapi sekarang, itu telah menjadi makanan monster yang bukan manusia atau iblis. Bagaimana kaisar iblis mimpi buruk merah bisa menerima hal ini? Oleh karena itu, dia tidak mengeluarkan biaya apapun sebagai imbalan atas nyawa iblis muda. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, itu pasti akan menjadi balas dendam paling tragis dari ras iblis. Harta karun. Mata Sufang segera bersinar terang. Mungkin hanya harta yang bisa menggerakkan hatinya. Seorang kaisar iblis dari dunia iblis, dan juga anggota keluarga kerajaan ras iblis, harta karun yang dimilikinya pasti luar biasa. Sufang menggunakan suara yuan spiritnya untuk menghentikan monster fin abadi, monster tua zutian, dan pemakan gold. Kemudian, dia bertanya, apa yang ingin kau berikan sebagai imbalannya, kaisar iblis mimpi buruk merah muda? Saat ini, Dugu Mujian berteriak, sebagai seorang kultifator manusia, bagaimana Anda bisa mendambakan harta dan berdagang dengan ras iblis? Sufang mengerutkan kening. Dia tidak menyangka kaisar abadi penggarap pedang yang sangat kuat ini tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi juga menjadi orang yang bertele-tele. Token ini adalah kunci untuk memasuki gudang harta karun kaisar petir pembantaian surgawi. Aku akan memberikannya kepadamu sebagai ganti putraku. Itu sudah cukup? Bukan. Kaisar iblis mimpi buruk merah membalik tangannya dan mengambil sebuah tanda. Dia mengungkapkan ekspresi sedih. Kamu benar-benar memperlakukan sampah yang ada di mana-mana sebagai harta karun. Sufang tidak bisa menahan tawa. Dia juga mengeluarkan dua token yang persis sama dengan yang ada di tangan kaisar iblis mimpi buruk merah. Kamu, mengapa kamu memiliki dua token untuk memasuki istana kaisar petir pembantaian surgawi? Kaisar iblis mimpi buruk merah sedikit tercengang. Apakah kamu punya benih api devian? Beri aku sepuluh di antaranya. Alis kaisar iblis mimpi buruk merah berkerut. Sepuluh benih api menyimpang. Menurutmu apakah itu adalah kebakaran hutan di gunung yang dapat ditemukan di mana-mana? Aku tidak menyangka dunia iblis begitu tandus. Baiklah, kamu seharusnya memiliki janin darah jiwa beku, kan? Sepuluh janin darah jiwa beku, setidaknya yang digunakan oleh kaisar iblis. Sufang terus menuntut harga selangit. Sepuluh janin darah jiwa beku yang digunakan oleh kaisar iblis. Jumlahnya tidak mungkin banyak. Kaisar ini hanya memiliki tiga. Kaisar iblis mimpi buruk merah mengeluarkan tiga batu aneh berwarna hitam seukuran kepalan tangan. Mereka tampak seperti darah beku dan memancarkan aura jahat. Mereka adalah janin darah jiwa beku. Sufang mengaktifkan kemampuan tahap kesempurnaannya dan memindainya. Ketiga janin darah jiwa beku ini jauh lebih kecil daripada dua janin darah jiwa beku yang pernah dimakan Sufang sebelumnya. Namun, mereka mengandung sejumlah besar energi darah dan aura jahat. Seperti yang diharapkan dari janin darah jiwa beku yang digunakan oleh kaisar iblis. Ras iblis, mata Sufang memancarkan rasa dingin yang dingin. Ketiga janin darah jiwa embun beku ini dimurnikan dari goblin besar, ahli manusia, dan wanita hamil manusia yang tak terhitung jumlahnya yang telah dibunuh oleh kaisar iblis mimpi buruk merah. Hal ini membuat niat membunuh Sufang terhadap ras iblis semakin kuat. Kaisar iblis mimpi buruk merah membuang ketiga janin darah jiwa beku. Sufang menangkap mereka. Dengan ketiga janin darah jiwa beku ini, laut darah mata air kuning pasti akan berubah lagi. Mata Sufang bersinar karena kegembiraan. Terima kasih banyak. Sufang tanpa basa-basi menyingkirkan janin darah jiwa beku. Siapa yang tahu itu di detik berikutnya? Nada suara Sufang berubah dingin. Tentu saja, tiga janin darah jiwa beku tidaklah cukup. Selama bawahan ras iblis berlumuran darah manusia, aku akan mengambil nyawa mereka. Kaisar iblis mimpi buruk merah sangat marah. Manusia, jangan memaksakan keberuntunganmu. Ras iblis mana yang tidak menodai tangannya dengan darah puluhan ribu manusia. Jika itu masalahnya. Mata Sufang memancarkan cahaya dingin. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan ada yang hidup. Gool yang tidak sabar telah menunggu lama sekali. Darah mereka mendidih dan menjerit. Tubuh ras iblis mudah ditelan oleh darah. Kaisar iblis mimpi buruk merah memuntahkan seteguk darah iblis. Aura monster ras iblis abadi dan monster tua Zutian meletus sekali lagi. Mereka kembali melancarkan serangan sengit. Para gol dingarai telah tersapu oleh gol raksasa milik Sufang. Mereka meninggalkan mayat dan sisanya melarikan diri tanpa jejak. Pembangkit tenaga ras iblis di udara dikepung oleh monster batu api. Mereka jatuh ke tanah seperti pangsit. Seperti binatang buas yang terluka, kaisar iblis mimpi buruk merah meraung marah. Manusia, kamu berani menarik kembali kata-katamu. Kaisar ini akan mencabik-cabikmu. Aku akan menempatkan roh primordialmu ke dalam api iblisku dan membiarkanmu menderita selamanya. Di pusaran petir, kamu menganggapku sebagai semut. Sekarang setelah aku bermain denganmu, kamu tidak tahan lagi. Jika aku membunuhmu, semua yang ada padamu akan menjadi milikku. Apakah kamu pikir aku akan membuat kesepakatan denganmu? Bukankah itu konyol? Bukan hanya kamu, aku akan membunuh kalian semua ras iblis saat melihatnya. Aku akan membunuh mereka semua. Di benteng demon daun, aku melihat dengan mataku sendiri sesama kakak seniorku ditelan oleh ras iblismu. Baru saja, aku melihatmu menggunakan manusia sebagai nutrisi untuk memberi makan monster ras iblis mudamu. Karena ras iblis menganggap manusia sebagai semut, saya juga menganggap anda ras iblis sebagai babi dan anjing. Aku akan membunuh kalian semua. Su Fang mencibir. Suaranya dipenuhi aura mendominasi. Suara dugu mujian menggelegar. Jika kamu ingin membunuh maka langsung saja bunuh mereka. Mengapa menggunakan cara tercelah seperti itu? Apa perbedaan antara anda dan penjahat pengkhianat? Bahkan aku, dugu mujian, merasakan rasa malu yang mendalam. Bunuh mereka secara langsung. Ras iblis membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menelan manusia penggarap. Mereka juga membutuhkan waktu lama untuk menangkap manusia perempuan yang tak terhitung jumlahnya untuk digunakan sebagai alat pembiakan. Para pembudidaya manusia itu hanya bisa menunggu kematian secara perlahan. Mereka hanya bisa menyaksikan budidaya dan esensi mereka sendiri menjadi nutrisi bagi ras iblis. Bukankah terlalu mudah untuk membunuh monster ras iblis ini secara langsung? Saya ingin mereka merasakan kemarahan dan keputusasaan yang muncul karena tak berdaya menyaksikan orang-orang yang mereka cintai ditelantarkan. Antara manusia dan ras iblis, hanya ada hidup atau mati. Mereka jahat dan kejam, jadi hanya ada metode yang lebih jahat dan kejam untuk menghadapinya. Hanya dengan membuat mereka merasakan sakit dan ketakutan barulah mereka tidak berani mengulurkan cakar iblisnya. Dugu Mujian, singkirkan kesombonganmu dan pikirkan bagaimana istrimu meninggal sama dengan N garis bawah satu. Dugu Mujian sepertinya baru saja dipukul kepalanya, dan dia langsung terdiam. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia diceramahi sedemikian rupa oleh seorang kultifator di alam abadi dunia. Su Fang sekali lagi melepaskan ahli dan Big Goblin untuk bergabung dengan kelompok monster Fire Rock. Meskipun kemampuan bertarung kelompok ras iblis sangat mengejutkan, di hadapan kekuatan yang kuat, mereka hanya akan dihancurkan. Manusia, jangan paksa aku. Kaisar Iblis Mimpi Buruk Merah tiba-tiba mengaktifkan pedang iblisnya untuk menghancurkan dirinya sendiri, memicu gelombang mengejutkan yang mengguncang monster ras iblis, monster tua Zutian, dan monster laba-laba. Kemudian Kaisar Iblis Mimpi Buruk Merah mengeluarkan cermin hitam. Dia membentuk segel dan mengirimkan sinar cahaya iblis ke cermin. Cermin itu beriak seperti air dan membentuk pusaran air. Kekuatan mengejutkan yang dapat menghancurkan ruang dan waktu meletus. Ciyan, aku sudah berulang kali memperingatkanmu untuk tidak mengaktifkan cermin iblis penetrasi dunia bawah kecuali itu masalah hidup dan mati. Dengan kekuatanmu, hanya ada sedikit lawan di domain takdir abadi. Bagaimana caramu mengaktifkan cermin iblis penetrasi dunia bawah? Sangat cepat, suara kuno dan ilusi datang dari pusaran cermin. Sepertinya itu berasal dari zaman kuno. Suara itu mengandung kehendak tertinggi yang menyebabkan segala sesuatu dalam ruang dan waktu berhenti bergerak. Yang Mulia Iblis Dugu Mujian yang liar dan tidak terkendali begitu gugup hingga butiran keringat muncul di dahinya. Wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya gemetar. Sufang mengangkat alisnya dan bertanya pada Lau di dalam tubuhnya, Hukum, apa itu cermin dunia bawah? Ia benar-benar dapat berkomunikasi dengan Yang Mulia Iblis yang tiada taranya. Lau mengingatkan, kamu harus berhati-hati, cermin iblis dunia bawah adalah harta tertinggi dari ras iblis, dan hanya para elit dari ras iblis yang memilikinya. Ketika diaktifkan pada saat kritis, ia dapat berkomunikasi dengan beberapa domain abadi yang jauh. Yang Mulia Iblis yang tak tertandingi di cermin dapat menggunakan cermin iblis untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan yang tak ada habisnya dan langsung membunuh jalannya ke sini. Anda sebaiknya bersiap untuk mengaktifkan gulungan petir dunia bawah dan kemudian melarikan diri kapan saja, atau langsung mengaktifkan asal suci cermin dan hancurkan cermin iblis. Su Fangda terkejut dan diam-diam bersiap untuk pertempuran terakhir. Kaisar Iblis mimpi buruk merah dengan hormat berkata kepada cermin dunia bawah, Tuan Iblis yang Mulia, saya menghadapi musuh yang kuat di jurang air terjun petir dari batas petir langit petir. Putra Iblis yang baru lahir dibunuh oleh orang ini. Hampir semua bawahan saya terbunuh. Oh, ada orang yang sangat kuat di domain abadi ini. Di cermin dunia bawah, tatapan ilusi sepertinya melewati kehampaan tak berujung dan mendarat di tubuh Su Fang. Seorang kultifator alam abadi dunia, suara di cermin dunia bawah tidak terkejut. Kemudian, suara itu dipenuhi dengan keterkejutan dan keserakahan, tubuh fisik yang kuat, yang ki yang melimpah. Setelah melahapmu, ada harapan bagiku untuk menerobos kemacetan yang telah menjebakku selama jutaan tahun. Keberuntunganku sungguh bagus. Petik 2 Sebuah tangan ilusi besar yang dibentuk oleh niat roh primordial bergegas menuju Su Fang dari cermin dunia bawah. Ia sebenarnya ingin menarik Su Fang langsung ke cermin dunia bawah. Membunuh. Monster Iblis abadi tiba-tiba mengeluarkan suara dingin dan sunyi. Cahaya abu-abu dan terdistorsi keluar dari matanya dan bertabrakan dengan tangan ilusi besar itu. Ini memicu angin astral roh primordial yang ganas, menyebabkan monster tua Iblis abadi dan monster laba-laba terhuyung. Tangan ilusi besar itu segera hancur dan berubah menjadi ketiadaan roh primordial yang sangat kuat. Ah, aura netherworld kuno dan aura chang huan. Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana kamu bisa memiliki aura mereka pada saat yang sama? Suara terkejut terdengar dari underworld mirror. Su Fang diam-diam mengeluarkan arsip petir Suan Ming di tangan kanannya dan berteriak dengan dingin ke cermin dunia bawah. Jika kamu ingin tahu siapa dia, kenapa kamu tidak datang dan melihatnya? 1342 Artefak dao tipe petir yang dekat dengan artefak dewa. Aura yang sangat familiar. Artefak dao macam apa itu? Suara di cermin Iblis itu terkejut dan terkejut lagi. Setelah hening beberapa saat, suara di cermin Iblis terdengar lagi. Manusia, aku tidak menyangka kamu memiliki artefak dao tiada taraf yang dapat menahan ras Iblis. Terlebih lagi, kamu memiliki kekuatan hukuman petir pada dirimu. Anda harus dapat mengaktifkan sebagian dari kekuatannya. Baiklah, jika kamu melepaskan Scarlet Nightmare, aku tidak akan mempersulitmu. Bagaimana dengan itu? Mendengar suara Demon Sovereign dari cermin Iblis, Demon Emperor Scarlet Nightmare terkejut. Dugu Mujian juga tercengang. Sinar cahaya Iblis keluar dari cermin Iblis dan menyelimuti Demon Sovereign Scarlet Nightmare sebelum melarikan diri dari lembah. Penguasa Iblis ini sebenarnya mengetahui arsip petir dunia bawah yang mendalam. Saya khawatir akan ada masalah kali ini. Sufang tidak merasa bangga sama sekali setelah mengintimidasi Demon Sovereign. Loh berbicara dari batu giyok darah di tubuhnya, arsip petir dunia bawah yang mendalam terkenal selama perang besar keabadian dan Iblis. Arsip ini membunuh Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Penguasa Iblis adalah pakar puncak dari seluruh dunia Iblis. Mereka adalah Iblis tua yang memiliki sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak aneh bagi mereka untuk mengetahui tentang arsip petir dunia bawah yang mendalam. Loh melanjutkan, kamu harus berhati-hati. Kali ini, kamu pasti menjadi sasaran Demon Sovereign itu. Dia menggunakan cermin Iblis mistik dunia bawah untuk melintasi alam. Harga yang dia bayarkan terlalu mahal. Dia pasti akan bergegas ke domain abadi ini dari dunia Iblis. Tidak hanya untuk arsip petir dunia bawah yang mendalam, tetapi juga untuk tubuh fisikmu yang sempurna. Setelah gagal membunuh Demon Emperor Scarlet Knight Mare dan memprovokasi Demon Sovereign lainnya, Sufang menjadi sangat murung. Namun, saat memikirkan panen kali ini, dia menjadi bersemangat kembali. Tiga Janin Darah Jiwa Beku Gold Eater melahap Iblis muda dan pasti akan mengalami transformasi lain. Selain itu, ada lebih dari seribu ahli Iblis yang terbunuh. Semuanya adalah elit dari dunia Iblis. Mayat mereka adalah sumber daya budidaya. Selain Gold Eater yang terbunuh, Sufang tidak hanya dapat menggunakannya, tetapi Gold Eater dan para penggarap Iblis di bawahnya juga dapat menggunakan mayat-mayat ini untuk berkultivasi. Kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Sufang sedikit menyesal karena kaisar Iblis Scarlet Knight Mare lolos. Dia tidak bisa mendapatkan kapal perang petir yang kuat. Setelah memasukkan semua mayat ke alam naga sejati, dia melompat ke udara dan tiba di altar mantra. Setelah Gold melahap Iblis muda, tubuhnya memancarkan aura yang menakjubkan. Tapi kali ini karena terlalu penuh, seolah-olah mabuk dan tidak tahan. Itu diserap ke dalam tubuh Sufang. Mungkin butuh waktu lama untuk mencerna Iblis muda sepenuhnya. Ada juga kaisar abadi yang terperangkap oleh kaisar Iblis mimpi buruk merah di altar. Tulang lelaki tua ini jernih dan wajahnya halus. Auranya kosong dan budidayanya berada pada level yang sama dengan monster tua Zutian. Dia hampir menjadi makanan bagi Iblis muda, namun ekspresi orang ini tenang dan acuh-ta'acuh. Siapa namamu? Apakah kamu bersedia tunduk padaku? Sufang bertanya dengan suara agung. Bagaimana mungkin dia tidak menerima makhluk sekuat bawahannya? Saya pendeta Penghua, meskipun saya bukan penguasa alam abadi sebelumnya, saya masih penguasa klan budidaya yang kuat. Anda ingin saya tunduk kepada Anda, seorang kultifator alam abadi. Orang tua itu berkata dengan acuh-ta'acuh, nadanya dipenuhi dengan arogansi tertinggi. Sufang tersenyum dingin dan berkata, Jika aku tidak menyelamatkanmu, kamu pasti sudah mati. Tubuh dan kultifasimu akan menjadi makanan bagi ras Iblis. Apa hakmu untuk bersikap seperti kaisar abadi di masa depan? Di depanku, aku tidak akan mempersulitmu. Saya hanya ingin Anda melayani saya selama 10.000 tahun dan mematuhi perintah saya. Setelah 10.000 tahun, saya akan mengembalikan kebebasan Anda. Kamu menyelamatkan hidupku dan aku akan melayanimu selama 10.000 tahun. Kondisi ini tidak sulit. Aku setuju. Pendeta Penghua menganggup dan setuju. Kemudian, dia menutup matanya dan diserap ke dalam alam naga sejati oleh Sufang. Masih ada dua penggarap di Altar Mantra yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Mereka berdua adalah kultifator alam abadi Sembilan Dao. Siapa yang tahu di mana kaisar Iblis mimpi buruk merah telah menangkap mereka? Sufang tidak ragu-ragu dan menerima mereka. Us, gelombang. Dugu Mujian terbang melintasi langit dan mendarat di genangan darah di Altar Mantra. Dia terjebak dalam formasi sungai darah langit Iblis dan tubuhnya terkorosi oleh racun Iblis. Formasi sungai darah langit Iblis adalah formasi ras Iblis yang tiada taranya. Itu sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat Dugu Mujian, dia saat ini sedang putus asa dan sepertinya dia akan pingsan kapan saja. Dugu Mujian berlutut di genangan darah dan dengan hati-hati mengumpulkan debu di kolam tersebut. Kemudian, air mata mengalir di wajahnya. Off. Dia menjerit kesedihan, kemarahan, dan keputus asaan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah dan langsung jatuh ke genangan darah. Ki sejati, kultivasi, dan kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang. Ternyata saat melihat kematian istri tercintanya, ia diliputi kesedihan dan amarah. Dia sudah punya niat untuk mati. Selain racun Iblis yang menyerang jantungnya, seorang pembudidaya pedang yang tiada taranya akan jatuh. Dugu Mujian mungkin bertele-tele, tapi dia tetaplah orang dengan temperamen yang baik. Kekuatannya juga tidak buruk. Sayang sekali dia mati seperti ini. Su Fang menyerang Suan Guang yang menyelimuti Dugu Mujian. Dia kemudian mengaktifkan kekuatan sembilan matahari dan memasuki tubuh Dugu Mujian. Pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan ilahi dari roh primordial untuk menstabilkan laut bukaan ilahi Dugu Mujian. Dia menghentikan hilangnya roh primordial, ki sejati, dan kekuatan hidup. Dia kemudian mengaktifkan kemampuan detoksifikasi gui-gui dan menyerap semua racun jahat di tubuh Dugu Mujian. Satu jam kemudian, Dugu Mujian perlahan terbangun. Dia akhirnya menarik ahli tak tertandingi ini kembali dari ambang kematian. Siapa yang menyangka alis Dugu Mujian yang seperti pedang akan berkedut saat dia berteriak dengan marah? Siapa yang memintamu menjadi orang yang sibuk dan menyelamatkanku? Su Fang berkata dengan dingin, demi menyelamatkan istrimu, kamu tidak takut mati. Kupikir kamu laki-laki, tapi aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang lemah dan tidak berguna. Mata Dugu Mujian hendak menyemburkan api. Kamu berani mengejekku. Su Fang berbicara dengan nada meremehkan, istrimu diculik oleh kaisar iblis Scarlet Knight Mare dan menjadi alat untuk bereproduksi. Penghinaan macam apa itu? Sekarang, Devil Emperor Scarlet Knight Mare masih hidup, tapi kamu seperti wanita yang mencari kematian. Jika anda tidak lemah dan tidak berguna, lalu apa? Ah, Dugu Mujian tercengang. Segera setelah itu, matanya memancarkan cahaya kebencian dan dia mengertakan gigi dan berkata, itu benar. Jika kaisar iblis Scarlet Knight Mare tidak mati, bagaimana aku bisa mati? Aku akan pergi dan mencari kaisar iblis Scarlet Knight Mare sekarang. Sekalipun aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan membalas dendam pada istriku tercinta. Su Fang mencibir dengan jijik, bisakah kamu membunuh kaisar iblis Scarlet Knight Mare? Kematianmu hanyalah masalah kecil. Jika anda tidak bisa membalas dendam pada istri anda, bagaimana anda bisa bertemu dengannya di dunia bawah? Dugu Mujian langsung putus asa. Dengan kekuatannya sendiri, membunuh kaisar iblis Scarlet Knight Mare bukanlah sebuah masalah. Namun, kaisar iblis Scarlet Knight Mare memiliki cermin iblis mistik dunia bawah. Pada saat genting, dia bisa membiarkan kaisar iblis melewati batas dan membunuhnya. Bagaimana kaisar iblis Scarlet Knight Mare bisa membunuhnya? Su Fang memukul saat setrika masih panas. Jika anda ingin membalas dendam, bagaimana anda bisa sukses tanpa bantuan kekuatan yang kuat? Jadilah ahli di bawah bimbingan saya, dan saya dapat membantu anda membunuh kaisar iblis Scarlet Knight Mare dalam 10.000 tahun. Kamu, Dugu Mujian ragu-ragu. Para pembudidaya pedang semuanya bangga dan sombong, tidak terkecuali Dugu Mujian. Sulit baginya untuk menerima penyerahan diri pada Su Fang. Su Fang mengerutkan kening dan mengeluarkan artefak dao sambil mengertakkan gigi. Artefak dao ini adalah seperangkat pedang kembar ibu anak. Itu memancarkan Sword Intent of Destruction yang mengejutkan. Setelah diaktifkan, itu bisa mengeluarkan kekuatan mengejutkan yang dapat menghancurkan ruang waktu. Ini adalah salah satu dari 10 artefak dao besar, pedang kembar penghancur. Mata Dugu Mujian memancarkan cahaya yang menakutkan. Pedang Kembar Kehancuran Setelah membunuh Yan Sen Xin, pedang penghancur kembar secara alami jatuh ke tangan Su Fang. Su Fang juga mencoba menyatu dengan mereka, tapi dia ditolak oleh roh pedang. Tidak semua orang bisa mengendalikan 10 artefak dao besar. Pertama, mereka membutuhkan pengenalan roh pedang, yang juga membutuhkan keberuntungan dan peluang. Meskipun busur pembunuh abadi pembunuh naga juga merupakan salah satu dari 10 artefak dao besar, busur itu diperbaiki oleh kaisar ketenangan setelah rusak. Meskipun kekuatannya tidak berkurang, ia tidak memiliki spiritualitas 10 artefak dao besar lagi. Su Fang bisa menggunakan kekuatan roh ki dharma ungu untuk menyatu dengan pedang kembar penghancur. Namun, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuh artefak dao. Selain itu, Su Fang tidak kekurangan artefak dao. Dia bahkan memiliki artefak ilahi yang lebih kuat daripada 10 artefak dao besar. Oleh karena itu, dia telah menyegel pedang kembar penghancur di Istana Dao Langit dan Bumi. 10 artefak dao besar di dunia abadi adalah artefak dao yang paling kuat. Dugu Mujian adalah seorang kultifator pedang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang pedang kembar penghancur? Begitu dia melihat pedang kembar kehancuran, sifatnya sebagai seorang kultifator pedang terungkap. Dia seperti orang yang sekarat karena kehausan di padang pasir yang melihat mata air yang jernih, atau orang mesum yang telah dipenjara selama 18 tahun yang tiba-tiba melihat keindahan telanjang. Salah satu dari 10 artefak dao besar, pedang kembar penghancur. Apakah kamu bersedia memberikannya kepadaku? Dugu Mujian bertanya tidak percaya. Sufang berkata dengan suara yang agung, selama kamu bisa memadukan pedang kembar penghancur, itu milikmu. Aku tidak ingin kamu menjadi budakku. Kamu bisa melayaniku selama 10.000 tahun seperti Peng Hua abadi. Dugu Mujian setuju tanpa ragu, saya berjanji. Dengan pedang kembar penghancur, aku pasti akan membunuh kaisar iblis mimpi buruk dan membalaskan dendam istri tercintaku. Setelah 10.000 tahun, aku akan bunuh diri dan pergi ke dunia bawah untuk menemani istriku tercinta. Lalu aku akan mengembalikan pedang kembar penghancur. Sufang tersenyum pahit, dia tidak punya cara untuk menghadapi pembudidaya pedang yang tiada taranya ini. Dia memiliki dua kaisar abadi di bawah komandonya. Dugu Mujian adalah seorang kultifator pedang yang kuat. Jika dia bisa menggabungkan pedang kembar penghancur, dia bahkan bisa membunuh kaisar ketenangan dengan mudah. Akhirnya, aku memiliki kekuatan untuk menyapu alam abadi ini. Kaisar abadi Tian'ang, kaisar ketenangan, ketika aku kembali ke dunia besar ao abadi, ini akan menjadi waktu bagimu untuk dimusnahkan. Bagian ketiga dari ungu semangat ki Dharma akhirnya akan ada di tanganku. Sufang mau tidak mau merasakan darahnya mendidih. Hatinya penuh dengan harapan. Pertama, aku akan menemukan harta karun kaisar guntur pembantaian surgawi. Lalu, aku akan meninggalkan dunia guntur penerangan surga dan kembali ke dunia besar ao abadi. Harta karun kaisar guntur pembantaian surgawi ada tepat di depannya. Bagaimana Sufang bisa melewatkannya? Dan kaisar abadi Kin besar itu juga mengincar harta karun kaisar guntur pembantaian surgawi. Sufang juga tidak akan membiarkannya pergi. Wah gelombang. Mengambang di atas kumpulan material di sekitar puncak raksasa, kaisar iblis mimpi buruk dibawa ke sini oleh kekuatan ilahi dari cermin iblis hantu. Kaisar iblis mimpi buruk berkata dengan enggan, Tuan kaisar iblis. Sebuah suara dingin datang dari cermin iblis, Cian, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Meskipun aku bisa menggunakan cermin iblis nether passage untuk melewati batas, harga yang harusku bayar terlalu mahal. Terlebih lagi, kultifator manusia muda itu memiliki artefak dauti pepetir yang tak tertandingi, bahkan aku harus mewaspadainya dan hanya bisa menghindarinya untuk sementara. Siapa dia? Nama orang ini adalah Sufang. Di benteng perbatasan demon daun, dia pernah mencegah pasukan iblisku memasuki alam abadi ini. Terlebih lagi, warisan kaisar iblis mata air kuning jatuh ke tangannya. Ada juga raja iblis kuno jauh di dalam tanah yang tersegel. Dari Giant Battle Canyon, kemungkinan besar dia yang mengendalikannya. Kata kaisar iblis Crimson Knight Mare perlahan. Setelah hening beberapa saat, sebuah suara samar datang dari cermin iblis, menarik. Sebenarnya ada sosok yang tak tertandingi di alam abadi yang sunyi ini. Begitu dia dewasa, dia pasti akan menjadi ancaman bagi ras iblis kita. Sepertinya aku punya untuk melakukan perjalanan ke alam abadi ini secara pribadi. Untuk seorang kultifator abadi dunia, raja iblis kaisar harus datang secara pribadi. Kaisar iblis mimpi buruk terkejut. Kaisar iblis berkata lagi, tubuh orang ini penuh dengan yangki. Dia akan memberiku kesempatan untuk menerobos kemacetan. Selain itu, dia memiliki artefak dauguntur, tubuh kaisar iblis dunia bawah kuno, dan warisan mata air kuning. Kaisar iblis, semuanya layak untuk dikunjungi. Iblis mimpi buruk, kamu harus mempercepat. Sebaiknya Anda mengendalikan alam abadi ini sebelum saya tiba. Setelah aku mendapatkan harta karun kaisar guntur pembantaian surgawi, aku akan sepenuhnya membuka jalan di benteng demon daun. Pasukan ras iblis akan terus memasuki alam abadi. Dalam waktu kurang dari seratus tahun, alam abadi ini akan menjadi gurun. Ada juga manusia kultifator Sufang itu. Mata kaisar iblis mimpi buruk bersinar dengan cahaya iblis. Dia mengungkapkan senyuman jahat dan ganas. 1343 Berdengung Sufang menggunakan token itu sebagai sumbernya dan merasakan ada aura yang mirip dengan token itu di gunung raksasa tidak jauh darinya. Setelah menentukan arah, dia terbang dengan kipas bulunya. Belenggu dunia di sekitar gunung raksasa itu sangat kuat, dan terdapat penghalang alami di mana-mana. Bahkan kaisar abadi tidak berani terbang dengan pedang mereka dengan santai. Sufang juga harus berhati-hati. Sekitar setengah tahun kemudian, setelah melewati penghalang alam dan distorsi spasial, dia akhirnya sampai di gunung raksasa. Gunung itu lebarnya ribuan mil dan tingginya puluhan ribu kaki. Itu membentuk belenggu raksasa yang megah dan berat, membuat orang sulit bernapas. Rantai petir jatuh dari puncak gunung, membentuk air terjun petir. Itu spektakuler dan menakjubkan. Ada juga gelombang aura dewa elemen petir yang menyapu satu demi satu, memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa mereka akan hancur berkeping-keping kapan saja. Gunung petir yang luar biasa. Sebenarnya ada tontonan seperti itu di dunia abadi yang mengejutkan Sufang. Berdengung. Tiba-tiba ada gerakan di tubuhnya. Itu bukanlah teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, tapi dua tokennya. Dia mengeluarkan salah satu token dan segera melepaskan Suangguang. Itu sebenarnya terbang menuju rantai petir secara otomatis. Dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk merasakannya. Arah terbangnya token itu adalah tempat di mana aura harta karun kaisar petir pembantaian surgawi berada. Mungkinkah token itu secara otomatis membawaku ke harta karun kaisar petir pembantaian surgawi? Aneh sekali, Sufang mengangkat alisnya dan ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti tanda itu. Segera, dia memasuki area di mana petir menyambar. Aura dewa elemen petir yang ganas menyapu dan meraung. Tampaknya ada aura ilahi pelindung di Suangguang yang dilepaskan oleh token itu. Petir yang mengejutkan tidak mempengaruhinya sama sekali dan langsung melewatinya. Sufang dengan cepat melepaskan aura dewa elemen petirnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan benih dunia untuk terhubung dengan aura ilahi alam di sekitarnya. Dia langsung menyatu dengan aura alam ilahi. Suara mendesing. Seperti ikan yang berenang di air, Sufang berjalan di tengah gelombang petir dan dengan mudah mengikuti kecepatan token. Ini adalah manfaat besar yang diberikan oleh transformasi fragment dunia dan peningkatan aura dewa elemen petir kepada Sufang. Setelah lebih dari enam jam, ia terbang ke depan rantai petir, dan token itu lewat di antara dua rantai petir. Di balik rantai petir, terdapat terowongan angin bergejolak yang dibentuk oleh kekuatan alam tak kasat mata yang menarik ruang angkasa. Itu harus mengarah ke ruang tertentu di gunung besar. Setelah token memasuki terowongan angin yang bergejolak, token itu menghilang tanpa jejak. Bas gelombang. Sufang mengeluarkan sisa tokennya. Menggunakan token sebagai sumbernya, dia mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Dia merasakan aura yang mirip dengan medali yang menjadi lebih padat. Ini seharusnya menjadi harta karun kaisar guntur pembantaian surgawi. Sufang tidak lagi ragu-ragu. Dia melewati rantai petir dan memasuki terowongan angin yang bergejolak. Suara mendesing. Kekuatan sobek yang sangat besar melonjak dari segala arah. Kemampuan ilahi apapun kehilangan pengaruhnya di sini. Seseorang hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya untuk menahannya. Bahkan dengan tubuh fisik Sufang yang sempurna, di bawah kekuatan robekan yang tak ada habisnya, kulitnya terkoyak, dan darah yang dia keluarkan langsung tertelan oleh turbulensi di sekitarnya. Setelah sekitar setengah jam, tubuh Sufang tiba-tiba melambat. Kelambanan yang kuat menyebabkan dia mengeluarkan setegup darah. Kemudian tubuhnya jatuh ke dalam ruang waktu ekstrateritorial. Sufang pusing karena terjatuh. Tubuhnya terasa seperti hancur. Untungnya, roh primordial dan tubuh fisiknya cukup kuat. Kalau tidak, bahkan jika dia tidak terkoyak di terowongan angin yang bergejolak, roh primordialnya akan runtuh. Sufang berdiri dengan gemetar dan mengamati dengan kemampuannya yang sempurna. Ini adalah ruang di gunung besar. Di atas, ada guntur yang dahsyat, melonjak seperti lautan. Jelas sekali, petir di gunung besar itu memancar dari sini. Di tanah di bawahnya, ada sebuah danau besar yang lebarnya lebih dari 10 mil. Tidak, ini bukan danau. Itu adalah danau petir yang terkondensasi dari petir. Itu seperti cairan padat. Petir ini merupakan kebalikan dari petir di atas. Saat itu gelap dan suram. Sufang mendarat di pantai di samping danau. Pasirnya berwarna hitam dan berat di tangannya. Dia tidak tahu apa itu. Kamu di sini juga. Sebelum Sufang bisa bangun, dua suara datang dari kedua sisi pada waktu yang hampir bersamaan. Suara mendesing. Suara mendesing. Kaisar iblis mimpi buruk merah dan kaisar abadikin besar dengan agresif melewati lapisan pasir hitam dan menyerbu ke arah Sufang. Ternyata mereka berdua sudah memasuki tempat ini sebelum Sufang dan sempat bertarung beberapa kali. Ketika mereka melihat Sufang tiba-tiba muncul, mereka terkejut sekaligus gembira. Mereka berdua ingin membunuh Sufang. Namun, ketika mereka berada sekitar 30 meter dari Sufang, mereka melihat senyuman dingin di wajah Sufang. Mereka berdua tiba-tiba teringat bahwa Sufang bukanlah ayam lemah yang bisa dibunuh oleh mereka. Dia adalah binatang buas pemakan manusia. Karena kamu sudah di sini, jangan pergi. Sufang berkata dengan dingin dan melepaskan monster dewa iblis, monster tua Zutian, Dugu Mujian, dan guru tercerahkan Penghua. Dugu Mujian telah pulih lebih dari setengahnya di dunia naga sejati, dan Sufang juga telah melepaskan belenggu guru tercerahkan Penghua. Ketika mereka melihat kaisar iblis mimpi buruk merah, mata mereka langsung menyemburkan api. Tanpa menunggu Sufang memberi perintah, mereka menyerang kaisar iblis mimpi buruk merah. Monster dewa iblis dan monster tua Zutian juga bergabung untuk menyerang kaisar abadi Kin besar. Berhenti! Jika kamu berani membunuhku, Raja Iblis akan menyeberang dari dunia iblis. Terakhir kali, demonic emperor Crimson Nightmare menggunakan formasi demonic sky blue river untuk memblokir Dugu Mujian. Sekarang dia sendirian, dia bukan lagi Dugu Mujian yang gila. Selain itu, ada juga guru tercerahkan Penghua, yang juga membencinya. Dia tidak ragu untuk mengeluarkan cermin iblis mistik dunia bawah. Ini adalah metode penyelamatan nyawanya yang terakhir. Sufang mengangkat alisnya dan menghentikan Dugu Mujian dan guru tercerahkan Penghua. Sufang masih sangat takut pada Demon Sovereign itu. Bahkan dengan bantuan arsip petir Suan Ming, hasil terbaiknya adalah situasi kalah-kalah. Namun, jelas ada banyak batasan yang harus dilewati oleh Demon Sovereign. Kecuali jika itu adalah momen kritis, Kaisar Iblis Mimpi Buruk Merah tidak akan dengan mudah menggunakan cermin iblis mistik dunia bawah. Penguasa Iblis Dunia Iblis yang bermartabat sebenarnya mengandalkan metode seperti itu untuk menyelamatkan nyawanya. Kaisar Iblis Mimpi Buruk Merah, kau benar-benar membuatku meremehkanmu. Sufang berkata dengan nada menghina. Kaisar Iblis Mimpi Buruk Merah tua telah berubah menjadi seorang kultifator manusia. Wajah tampannya memerah karena marah dan terhina. Matanya terbakar oleh api iblis, dan seluruh tubuhnya terbakar amarah. Ras Iblis tidak hanya ganas dan jahat, tetapi mereka juga sangat sombong. Selain itu, Demonic Emperor Crimson Nightmare juga merupakan ahli yang tiada tarannya di dunia iblis, dan dia juga merupakan anggota keluarga kerajaan Ras Iblis. Sekarang dia dipaksa menggunakan metode yang tidak tahu malu oleh seorang kultifator manusia, hatinya hampir hancur karena amarah. Di sisi lain, lengan kanan Kaisar Abadikin Besar masih berada di alam transformasi wadah Sufang. Setelah mengalami cedera parah, kekuatannya masih jauh dari pulih. Dia bukan tandingan monster iblis abadi dan monster tua Zutian, apalagi keduanya bekerja sama. Jika bukan karena jimat petir yang bisa menyelamatkan nyawanya dan terus-menerus berteleportasi, dia akan terbunuh di tempat. Kaisar Abadikin Besar, penguasa dunia abadi, yang mengguncang seluruh alam abadi, seperti seekor anjing liar yang dikejar di sekitar gua. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dimanakah rasa kagum yang dia rasakan ketika dia mengejar Sufang? Kaisar ini akan bertarung habis-habisan denganmu. Paling-paling, kita akan mati bersama. Kaisar Abadikin Agung mengeluarkan raungan yang menggemparkan dan mengeluarkan jimat petir dengan aura kuno. Sebelum dia mengaktifkannya, aura mengejutkan menyebar dari jimat rune. Setiap orang yang hadir memiliki ilusi bahwa mereka akan berubah menjadi abu kapan saja. Aura jimat rune menyebabkan lautan petir di atas bergejolak dengan hebat, dan danau petir di bawah juga beriak. Jimat rune ini adalah jimat ilahi yang ditinggalkan oleh leluhur dunia Abadikin Besarku. Meskipun kekuatannya telah melemah, selama kaisar ini mengaktifkannya, tidak ada seorang pun di sini yang akan selamat. Jika kamu tidak ingin mati bersamaku, maka naiklah. Kaisar Abadikin Agung mengertakkan giginya seperti kelinci yang dipaksa ke dalam situasi putus asa. Sampah lain yang bergantung pada perlindungan leluhurnya. Penguasa dunia Abadikin Agung hanya biasa-biasa saja, Sufang mencibir dengan nada menghina. Pu gelombang. Dia belum membalaskan dendam lengannya yang terputus, dan sekarang dia dipermalukan tidak seperti sebelumnya dalam hidupnya. Kaisar Abadikin Agung tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Tiba-tiba, air telaga memancar keluar, dan aliran air telaga yang terkondensasi dari cahaya petir memancar keluar sama dengan N garis bawah satu. Sufang melihat sebenarnya ada pedang terbang yang ditembakkan bersama air danau. Selain itu, itu adalah pedang terbang tingkat tertinggi, meskipun sedikit rusak. Setelah itu, beberapa air danau lagi menyembur keluar, menyapu satu demi satu benda. Ada artefak dao, batu abadi, permata, dan cincin penyimpanan. Eh, mungkinkah memang ada harta karun kaisar petir pembantaian surgawi? Mata Sufang berbinar-binar saat dia terbang langsung menuju danau. Kaisar Iblis Mimpi Buruk Merah dan Kaisar Abadikin Besar juga terbang pada saat yang bersamaan. Tanpa diduga, Sufang berbalik dan berteriak dengan dingin, kamu seharusnya merasa sangat beruntung karena aku menyelamatkan nyawamu untuk saat ini. Beraninya kamu mencoba merebut hartaku. Kamu mendekati kematian. Iblis Abadi dan yang lainnya semuanya terbang ke langit, menghalangi Kaisar Iblis Mimpi Buruk Merah dan Kaisar Abadikin Besar di luar danau. Mereka semua memasang ekspresi mematikan di wajah mereka. Sebelum Sufang datang, air danau menyembur keluar beberapa kali, dan Kaisar Iblis Mimpi Buruk Merah dan Kaisar Abadikin Besar memperoleh keuntungan yang cukup banyak. Sekarang Sufang ada di sini, mereka beruntung masih hidup. Bagaimana mereka bisa mendapat bagian dari harta itu? Meski keduanya sangat marah, mereka hanya bisa mengertakan gigi dan menahannya. Mereka hanya bisa menyaksikan Sufang dengan tenang mengumpulkan semua harta karun tanpa meninggalkan satupun. Mendengar tawa gembira Sufang, keduanya merasa sangat cemberut. Setiap beberapa hari, air danau akan menyembur keluar, dan semakin banyak harta karun yang dimuntahkan, menjadi semakin berharga. Sufang dah mengumpulkan harta itu tanpa hambatan, dan dia sangat bahagia. Kaisar Iblis Mimpi Buruk Merah dan Kaisar Abadikin Besar diblokir di luar. Meskipun Sufang tidak menyerang mereka lagi, mereka bahkan tidak mendapatkan sehelai rambut pun. Pada akhirnya, mereka menelan amarahnya dan mundur untuk duduk bersila di tanah. Lebih dari sebulan kemudian, air danau berhenti mengalir keluar, seolah semua harta karun telah dikosongkan. Bas gelombang Sufang menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk merasakan air danau yang terkondensasi oleh petir. Seperti yang dia duga, aura harta karun Kaisar Guntur Tian saada di dasar danau. Lau mengingatkannya pada batu giok darah di kedalaman tubuhnya, itu air petir yin ekstrim. Jangan coba-coba masuk ke dalam air untuk mencari harta karun. Kaisar Iblis Mimpi Buruk Merah dan Kaisar Abadikin Agung tiba di sini lebih dulu, tetapi mereka tidak masuk ke dalam air untuk mencari harta karun Kaisar Guntur Tian sa. Jelas, mereka tahu bahaya air danau. Bagaimana mungkin saya tidak melihat itu? Hukum, apakah air petir yin ekstrim itu? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Air petir yin ekstrim adalah jenis petir yin. Ini benar-benar berbeda dari kekuatan unsur petir alam. Ia dapat menekan salah satu dari lima kekuatan unsur alam, serta sebagian besar harta dharma. Begitu Anda terjebak di dalamnya itu, kamu tidak akan bisa menggunakan harta dharmamu apapun. Terlebih lagi, tubuh fisik dan roh primordialmu akan diserang oleh air petir tanpa henti. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak air petir yin ekstrim di sini. Suara lau dipenuhi ketakutan. Siapa yang tahu itu sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya? Guyuran, 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 air danau bergolak hebat, dan sebuah pulau kecil perlahan terangkat oleh air danau. Harta karun Kaisar Guntur Tian sa muncul dengan sendirinya. 1344 Pulau yang disebut itu sebenarnya adalah batu setinggi 500 kaki. Saat itu gelap dan tandus. Ada sebuah gua di tengah batu. Suan guang melintas di dalam, dan samar-samar orang bisa melihat segala jenis harta karun beterbangan di dalam gua. Suara mendesing. Kaisar iblis mimpi buruk merah dan Kaisar Abadikin besar terbang menuju batu besar pada saat yang sama, tetapi mereka dihadang oleh bawahan sufang. Kedua ahli tak tertandingi ini belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Mereka hanya bisa melihat harta karun Kaisar Guntur pembantaian langit di dalam gua, tetapi mereka tidak bisa mendekat. Kemarahan mereka kembali membara. Eh, ini sebenarnya adalah Magnetit Yin Extreme. Luo berseru kaget. Luo, Magnetit Yin Extreme. Magnetit Yin Extreme adalah sejenis biji jenis petir. Dapat dimurnikan menjadi esensi Magnetit Yin Extreme, yang dapat menekan kekuatan lima elemen, kekuatan mistik, dan harta Dharma yang terbuat dari logam. Magnetit Yin Extreme sangat langka. Bahkan saya belum pernah mendengar yang sebesar itu. Namun, Lightning Waterfall abis dipenuhi dengan kekuatan alam tipe petir. Ketika yang mencapai titik ekstrim, Yin akan lahir. Tidak aneh jika ia membentuk Magnetit Yin Extreme. Kata-kata Luo membuat mata Su Fang berbinar. Bukankah Magnetit Yin Extreme ini adalah harta karun yang besar? Luo melanjutkan, saya menyarankan Anda untuk menyerah pada gagasan ini. Magnetit Yin Extreme sangat sulit untuk disempurnakan, kecuali Anda bersedia menghabiskan jutaan tahun untuk itu. Su Fang langsung putus asa. Air Guntur Yin Extreme tidak terlalu berguna bagi orang lain, tetapi sangat berguna bagi Anda. Air Guntur Yin Extreme bermanfaat bagi saya. Su Fang langsung bersemangat. Air Guntur Yin Extreme dihasilkan dari esensi Magnetit Yin Extreme. Air ini mengandung sejumlah esensi Magnetit Yin Extreme, yang juga merupakan sejenis kekuatan asal. Air ini dapat digunakan untuk menumbuhkan benih dunia. Su Fang sangat senang. Kemudian, dia melihat ke gua di batu itu. Disitulah harta karun kaisar guntur pembantaian langit berada. Izinkan saya mengingatkan Anda, jangan dibutakan oleh harta karun itu. Harta karun kaisar guntur pembantaian langit sangat aneh. Jangan gagal total. Su Fang sudah sangat curiga dengan harta karun kaisar guntur pembantaian surgawi. Dengan pengingat lau, dia mengangkat alisnya dan segera mengaktifkan kemampuan kesempurnaannya yang hebat untuk merasakan gua di atas batu besar. Tanpa diduga, ada kekuatan aneh di pintu masuk gua. Itu seharusnya disebut ki esensi magnetisme yin ekstrim. Bahkan kemampuan kesempurnaan hebat pun tidak dapat merasakannya. Mereka hanya bisa melihat harta karun di dalamnya. Bas gelombang. Su Fang mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Pada saat yang sama, dia mendorong kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa hingga ekstrim. Detik berikutnya. Cahaya ilahi di mata Su Fang langsung berubah. Di dalam gua memang terdapat banyak harta karun, namun banyak di antaranya hanya ilusi dan bukan wujud nyata. Dipengaruhi oleh esensi magnet ki di pintu masuk gua, jika bukan karena teknik penyusutan kehidupan dan kemampuan tahap kesempurnaan hebat, akan sulit untuk menemukannya. Yang lebih mengejutkan Su Fang adalah ada seorang lelaki tua kurus duduk bersila di kedalaman gua. Dia mengenakan jubah daois dengan pola guntur di atasnya, dan dia tampak seperti mayat kering. Su Fang merasakan aura kematian dan permusuhan yang kuat dari lelaki tua itu. Dia sebenarnya adalah seorang imortal yang telah bangkit. Aura lelaki tua ini sangat luas dan lebih menakutkan daripada ahli kaisar abadi manapun yang pernah dilihat Su Fang. Dia hampir mencapai puncak level kaisar abadi. Aura lelaki tua itu bukanlah ki abadi, ki iblis, atau ki iblis. Selain aura kematian dan permusuhan, yang lainnya adalah esensi magnetisme yin ekstrim. Yang paling aneh adalah aura orang ini telah menyatu dengan seluruh ki esensi magnetisme yin ekstrim, seolah-olah itu adalah bagian dari batu besar. Sebuah jebakan. Su Fang tiba-tiba sadar. Apa yang disebut harta karun kaisar guntur pembantaian surgawi sebenarnya adalah jebakan. Token yang ditinggalkan di luar dan harta karun yang dimuntahkan sebelumnya adalah umpannya. Dewa kebangkitan yang menakutkan ini jelas terperangkap di dalam. Adapun mengapa dia memikat para ahli ke sini, Su Fang masih tidak mengerti. Namun, dari kerangka yang berserakan di dalam gua, dia dapat menyimpulkan bahwa tujuan orang tersebut jelas bukan untuk memikat para ahli ke dalam gua dan mentraktir mereka makan. Jika aku langsung memasuki air guntur yin ekstrim untuk mencari harta karun, Su Fang bergidik. Menyapu pandangannya keseberang ruangan, hati Su Fang langsung tenggelam. Tidak ada jalan keluar sama sekali dari ruang ini. Satu-satunya jalan masuk adalah melalui terowongan angin. Tidak mungkin melawan arus angin keluar. Bahkan tubuh fisik tahap kesempurnaan hebat pun akan hancur berkeping-keping. Melihat lautan petir yang bergejolak di atas. Hati Su Fang langsung menjadi tenang. Lalu, dia mengertakkan gigi. Mari kita kumpulkan air guntur yin ekstrim terlebih dahulu, lalu pikirkan cara untuk pergi. Mengaktifkan kekuatan ilahi benih dunia, dia menyelimuti seluruh danau air guntur yin ekstrim. Kemudian, ledakan kekuatan yin yang meletus. Wuss! Air guntur yin ekstrim sangat berat. Terlebih lagi, ketika kekuatan lima elemen meresap ke dalamnya, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Untungnya, kekuatan yin yang Su Fang bukanlah bagian dari lima elemen. Kalau tidak, mustahil untuk mengumpulkannya. Setelah mengumpulkan semua air guntur yin ekstrim ke dalam istana dao langit dan bumi, batu besar itu kehilangan dukungan dari air guntur yin ekstrim dan jatuh dengan keras ke dalam lubang besar di dasar danau. Sebuah danau muncul di istana langit dan bumi dao. Merasakan kiesensi magnetik asal dalam air guntur yin ekstrim, roh pedang reinkarnasi berkata dengan suara ketakutan, Guru, aura air hitam ini membuatku merasa seperti sedang ditekan. Siapa yang mengira air guntur yin ekstrim akan begitu kuat? Bahkan pedang reinkarnasi mata air kuning pun merasakan ketakutan. Sangat disayangkan bahwa ia tidak dapat mengekstrak kiesensi magnetik asal dari air guntur yin ekstrim. Itu hanya bisa digunakan untuk mengolah benih dunia. Benih dunia mulai menyerap kiesensi magnetik asal yin ekstrim di air guntur yin ekstrim. Pada awalnya sangat lambat, tetapi pada akhirnya mulai menyerap tanpa hambatan. Benih dunia mirip ke pompong yang belum terbentuk sempurna mulai berubah. Kepala biji teratai menjadi semakin jernih. Di tengah kepala biji teratai, samar-samar terlihat ada benih yang sedang dipelihara. Melihat tindakan aneh Sufang, kaisar iblis belalang merah dan kaisar abadi kin besar merasa terkejut. Meskipun mereka tidak memahami niat Sufang, mereka merasakan gelombang penyesalan. Jika mereka mengetahuinya lebih awal, mereka akan mengumpulkan semua air guntur yin ekstrim segera setelah mereka tiba. Ini pasti akan sangat bermanfaat. Jika kamu ingin memancingku, Sufang, ke dalam perangkap, maka kamu harus membayar harga yang lebih tinggi. Sufang memandangi batu besar di dasar danau, matanya memancarkan rasa dingin. Setelah terbang ke depan agak jauh, dia tampak ingin mengambilnya tetapi berhenti. Di dalam gua batu besar, dewa abadi yang menjadi mumi tiba-tiba membuka matanya. Sinar cahaya yang tajam keluar dari matanya saat dia berkata dengan suara suram, bocah sialan, kamu tidak mengambil harta karun itu ketika masih ada. Sebaliknya, kamu mengumpulkan air guntur yin ekstrim yang tidak berguna. Sepertinya godaan untuk harta itu tidak cukup. Suara mendesing. Cincin penyimpanan keluar dari gua. Sufang terbang seperti kilat dan meraih cincin penyimpanan. Dia membagi sebagian kesadarannya ke dalam ruang penyimpanan. Sebenarnya ada lebih dari satu juta pil obat kuno kelas atas di dalamnya. Melihat ini, jantung Sufang melonjak. Setelah meletakkan cincin penyimpanannya, Sufang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, pil obatnya sangat banyak. Tidak terlalu berguna. Satu juta pil obat kelas atas, dan itu tidak terlalu berguna. Mata dewa yang dibangkitkan di dalam gua dipenuhi dengan amarah. Setelah hening beberapa saat, pedang terbang tipe air tingkat puncak lainnya ditembakkan dari gua. Guru Penghua yang tercerahkan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, artefak dao ini cocok untuk kaisar ini. Di sini, Sufang meraih pedang terbang itu dan melemparkannya ke guru tercerahkan Penghua. Yang terakhir menangkap pedang terbang itu dengan kedua tangannya, matanya bersinar karena kegembiraan. Sufang mendekati pintu masuk gua, tetapi ketika dia masih berada lebih dari seribu kaki jauhnya, dia berhenti dan bergumam pada dirinya sendiri, gua ini tidak bernyawa. Jika penuh dengan harta yang tidak berguna, risikonya tidak sebanding. Dewa yang bangkit di dalam gua meraum dengan suara rendah, kultifator tingkat rendah yang pengecut dan serakah, aku akan menghisapmu sampai kering nanti. Pu gelombang. Tiga harta karun lagi ditembakkan secara berurutan. Sufang melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan semuanya. Melihat Sufang mengumpulkan harta karun itu, wajah kaisar iblis mimpi buruk merah dan kaisar abadi kin agung dikejauhan bergerak-gerak. Kaisar abadi kin besar mau tidak mau mengeluarkan jimat kuat itu lagi. Sufang terus terbang menuju gua, dan jaraknya hanya sekitar 30 meter dari gua. Mata dewa yang bangkit di dalam gua bersinar dengan keserakahan. Meskipun kultifasi orang ini biasa saja, dia memiliki tubuh fisik yang sempurna dan yang ki yang sangat murni. Jika saya melahapnya, saya akan dapat meninggalkan batu magnetik yin ekstrim terkutuk ini. Tiba-tiba gelombang. Sufang berbalik dan terbang kembali beberapa kali lebih cepat daripada saat dia datang. Dalam sekejap mata, dia terbang keluar dari danau. Dewa yang bangkit di dalam gua tercengang. Apakah dia mengetahuinya? Tidak mungkin, bahkan supremasi abadi biasa pun tidak akan mampu melihat menembus cahaya esensi. Mimpi buruk kaisar iblis merah, kaisar abadi kin agung. Sufang berkata dengan suara yang agung. Kedua ahli, satu imortal dan satu fin, memandang Sufang dengan hati-hati. Sufang melanjutkan, bagaimana kalau aku membuat kesepakatan denganmu? Harta karun di perbendaharaan kaisar petir pembunuh langit semuanya adalah barang biasa. Terlebih lagi, aku sudah memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, jadi aku tidak tertarik dengan perbendaharaan kaisar petir pembunuh langit. Mengapa saya tidak membiarkan Anda masuk dan mencari harta karun? Anda hanya perlu memberi saya sejumlah uang. Jangan pernah memikirkannya. Kaisar abadi kin besar dan kaisar iblis mimpi buruk merah berteriak serempak dengan dingin. Kaisar abadi kin agung mencibir. Kaisar petir pembunuh langit adalah nenek moyang klan kin ku. Sayangnya, dia meninggal di sini. Aku adalah keturunan kaisar petir pembunuh langit. Bahkan jika kamu memasuki perbendaharaan, kamu tidak akan bisa mengambil milikku harta leluhur yang tak tertandingi. Warisan sejati adalah milikku. Mengapa aku harus bertukar denganmu? Finn Emperor Crimson Nightmare berkata dengan dingin, Apa menurutmu aku idiot? Aku pernah ditipu olehmu sekali. Apa menurutmu aku akan tertipu untuk kedua kalinya? Sufang merasa tidak berdaya. Sepertinya lebih baik jujur. Dia awalnya ingin menipu beberapa harta sebelum dia pergi. Karena itu masalahnya, kalian silakan mencari harta karun. Aku tidak akan menemanimu. Sufang menyingkirkan para ahli di bawahnya dan terbang ke kejauhan. Kaisar abadikin besar dan kaisar iblis mimpi buruk merah saling memandang dengan terkejut. Sialan, sungguh orang yang licik. Dia benar-benar mengetahuinya. Bahkan jika aku harus mengorbankan vitalitasku, aku akan membunuhmu. Dewa yang dibangkitkan meraung marah. Gemuruh. Sebuah batu besar tiba-tiba naik ke langit. Cahaya menyilaukan keluar dari gua. Esensi hin besar esensi magnetiki langsung menutupi seluruh ruang, membentuk domain seperti medan magnet besar. Dalam sekejap, Sufang merasa ki sejati di tubuhnya telah mengeras. Bahkan mengeluarkan harta sihir pada dirinya pun menjadi sulit, apalagi mengaktifkannya. Kelima elemen tersebut adalah landasan budidaya. Finn Emperor Crimson Nightmare telah melahap banyak sekali kultifator Immortal Dao, dan tubuh fisiknya telah menyatu dengan terlalu banyak kekuatan dari lima elemen. Pada saat ini, dia bahkan lebih tertekan. Mengaum. Kaisar iblis segera berubah menjadi wujud iblisnya dan menggunakan kekuatan fisiknya yang kuat untuk melepaskan diri dari belenggu. Kemudian, dia membakar darah iblisnya dengan imbalan kekuatan dan secara paksa mengaktifkan pedang iblis. Suara mendesing. Pedang iblis itu terbang tak terkendali menuju gua batu besar seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Kaisar Abadikin besar juga melepaskan kekuatan ilahi elemen petirnya dalam upaya untuk melawan esensi magnetik esensi yin besar yang mengerikan dan menakutkan. Tak disangka, sedetik berikutnya, tubuhnya terlempar ke dalam gua seperti sebongka besi yang menabrak magnet besar. Ki esensi magnetik esensi yin besar dibentuk oleh petir yin ekstrim. Kamu sebenarnya cukup bodoh untuk menggunakan kekuatan dewa berelemen petir untuk melawan ki esensi magnetik esensi yin besar. Hahaha, jadilah nutrisiku. Tawa gila dewa yang bangkit datang dari dalam gua. Kaisar Abadikin agung ditelan oleh seberkas cahaya dan ditelan ke dalam gua. Setelah beberapa saat, tangisannya yang menyedihkan datang dari dalam sesekali. Leluhur tua, aku adalah keturunanmu. Biarkan aku pergi. 1345 Kaisar Petir Pembantaian Surgawi Suara dewa yang bangkit menjadi ragu-ragu. Itu benar. Para kultifator yang aku telan semuanya mengatakan bahwa aku adalah Kaisar Petir Pembantaian Surgawi. Itu benar. Sepertinya aku memiliki jejak ingatan dalam kesadaranku yang tersisa. Suara terkejut Kaisar Abadikin besar terdengar, Leluhur tua, kamu ingat. Catatan nenek moyang kita mengatakan bahwa kamu memasuki jurang air terjun guntur dan menemukan magnetik yin ekstrim ini. Kemudian, kamu mengasingkan diri untuk berkultifasi dan tidak pernah keluar. Nanti terus, Klan Kin mengirim banyak ahli untuk mencarimu, tetapi tidak satupun dari mereka kembali. Magnetik yin ekstrim terkutuk ini. Ketika saya bangun, saya menyatu dengannya dan tidak bisa meninggalkan tempat ini. Hanya dengan melahap tubuh kultifator lain saya dapat menghilangkan kekuatan lelehnya. Kemudian, saya menyempurnakan token dan mencoba mengirimkannya. Siapa sangka saya hanya akan menarik banyak sampah. Kali ini, keberuntunganku cukup bagus. Haha, seorang Kaisar Abadi, Kaisar Iblis, dan seorang kultifator dengan kekuatan hidup yang begitu kuat. Setelah melahapmu, aku tidak hanya bisa meninggalkan tempat ini, aku juga bisa naik ke level berikutnya. Leluhur tua, aku keturunanmu. Ah, haruskah mereka turun? Biarpun aku benar-benar Kaisar Petir Pembantaian Surgawi, untuk melarikan diri, aku bahkan bisa melahap puteraku sendiri. Siapa yang peduli jika kamu adalah keturunanku? Tawa Kaisar Petir Pembantaian Surgawi dipenuhi dengan kekejaman. Namun, Kaisar Abadi Kin besar tidak membuat keributan lagi. Jelas sekali, dia dimangsa oleh Kaisar Petir Pembantaian Surgawi yang telah bangkit. Penguasa Alam Abadi Kin besar, Kaisar Abadi tak tertandingi yang mengguncang Alam Abadi ini, mati begitu saja. Suara mendesing. Sesosok terbang keluar dari gua. Itu adalah Kaisar Petir Pembantaian Surgawi yang telah bangkit. Namun, dia tidak lagi tampak seperti mumi. Sebaliknya, dia tampak persis seperti Kaisar Abadi Kin besar. Namun, matanya gelap dan dalam, seolah mengandung petir yin yang menakutkan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki kematian dan ki jahat dalam jumlah besar. Ada juga esensi Magnetic Yin Extreme. Su Fang kaget dan terkejut. Dia mengaktifkan kekuatan dunia yin yang dan menggabungkannya dengan alam primordial etiril untuk menghilangkan belenggu di sekitarnya. Kekuatan dunia yin yang sungguh menakjubkan. Esensi Magnetic Yin Extreme dapat menahan kekuatan lima elemen, tetapi tidak dapat menahan kekuatan dunia yin yang yang dibentuk oleh perpaduan dunia yin yang dan fragment dunia. Hahaha. Kaisar Guntur Pembantaian Surgawi tertawa keras. Aura kekerasan dan jahat memenuhi seluruh gua, seolah-olah dia adalah dewa kematian jahat yang menguasai kematian. Hu gelombang. Kaisar Petir Pembantai Langit menyerang Su Fang dan Kaisar Mimpi buruk merah. Siapa sangka saat dia terbang seratus kaki jauhnya, kekuatan besar akan datang dari belakangnya dan menyedot tubuhnya kembali, menyebabkan dia menabrak batu besar. Sialan, aku masih belum bisa melepaskan diri dari batu magnetik asal yin ekstrim, Kaisar Petir Pembantaian Surgawi meraung dengan marah. Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dan mengejek. Bahkan jika aku tidak bisa meninggalkan batu magnetik bulan, aku masih bisa membunuhmu dengan mudah, Kaisar Guntur Pembantaian Langit berkata dengan kejam. Suan Guang Abu-Abu dengan aura jahat yang kuat meluncur ke arah Su Fang. Serangan Roh Primordial, bibir Su Fang membentuk senyuman menghina. Suan Guang Hitam, yang dibentuk oleh Roh Primordial Kedua, keluar dari matanya. Siapa? Siapa? Pedangki Roh Primordial Kedua yang melonjak langsung menyapu niat jahat Kaisar Petir Pembantaian Surgawi. Sungguh Roh Primordial yang sangat kuat. Jadi kamu benar-benar memiliki Roh Primordial dari Roh Primordial di dalam tubuhmu, mata Kaisar Petir Pembantaian Surgawi dipenuhi dengan keseriusan. Saya telah melahap roh dan kesadaran primordial yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Roh Primordial dari Roh Primordial tidak dapat menekan Roh Primordial saya. Apa yang bisa dilakukan Roh Primordial kepadaku jika aku bisa membunuh Dewa Dunia yang lemah sepertimu? Saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan Ki Magnetic asal Yin Extreme. Kaisar Petir Pembantaian Surgawi mencibir dengan nada menghina. Sinar cahaya yang dibentuk oleh Ki Magnetic asal Yin Extreme meledak dari batu besar di belakangnya. Dengan cepat terkondensasi menjadi lingkaran cahaya yang lebarnya lebih dari 10 kaki. Itu mengubah ruang di sekitarnya dan tiba di depan Su Fang dalam sekejap, ingin membelenggunya. Sosok berkulit putih tiba-tiba muncul di depan Su Fang. Itu muncul dengan cincin berwarna campuran yang memancarkan aura kacau yang aneh. Itu adalah Bai Ling, yang baru saja menjadi Kaisar Iblis. Su Fang menggunakan kekuatan dunia Yin yang untuk menghancurkan belenggu di sekelilingnya dan melepaskannya dari dunia naga sejati. Cincin itu dengan cepat membesar menjadi lingkaran hitam yang lebarnya lebih dari 10 kaki dan bertabrakan dengan cincin cahaya. Ledakan, ledakan, ledakan. Cincin cahaya itu hancur lapis demi lapis, tapi lingkaran hitam itu tidak bergerak sedikitpun. Cincin kekacauan adalah artefak dao tiada taranya yang berada pada level yang sama dengan 10 artefak dao besar. Selanjutnya, Bai Ling telah memperoleh warisan dari Heaven Monarch of Chaos. Setelah menjadi Kaisar Iblis, kekuatannya meningkat pesat. Pada saat ini, kekuatan kekacauan yang dilepaskan sangat mencengangkan. Kekuatan kekacauan bukanlah bagian dari 5 elemen. Ki Magnetic Asal Yin Extreme yang dapat menahan 5 elemen tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kekuatan kekacauan, apalagi cincin kekacauan. Saat Kaisar Petir Pembantaian Surgawi mengaktifkan Batu Magnetic Asal Yin Extreme, hal itu langsung menyebabkan lautan guntur di atas mengaum. Petir itu tiba-tiba tenggelam ke bawah. Kekuatan mengerikan dari elemen petir sepertinya ingin menghancurkan ruang dan waktu ini. Batu Magnetic Asal Yin Extreme mengandung guntur yin. Ini menarik yin dan yang dari kekuatan alam elemen guntur. Alam sangat misterius. Tidak mengherankan jika Kaisar Petir Pembantaian Surgawi tidak dapat melarikan diri dan tidak punya pilihan selain tinggal di Batu Magnetic Asal Yin Extreme. Kaisar Petir Pembantaian Surgawi tidak berani lagi mengaktifkan Batu Magnetic Asal Yin Extreme secara sembarangan. Dia memandang Bai Ling dengan heran. Itu sebenarnya Kaisar Iblis. Artefak Dao yang aneh. Kekuatan yang aneh. Bai Ling berkata dengan bangga, dengan chaos imortal di sini, mayat sepertimu tidak akan bisa bertindak sombong. Huff, jika bukan karena pembatasan, membunuh kalian berdua seperti membasmi semut. Kaisar Petir Pembantaian Surgawi mendengus. Tatapannya tertuju pada Kaisar Iblis Mimpi Buruk Merah. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu, melahapmu, dan melarikan diri sepenuhnya dari Batu Magnetic Asal Yin Extreme. Lalu, aku akan menangani kalian berdua. Kamu ingin membunuhku? Tidak semudah itu. Kaisar Iblis Mimpi Buruk Merah meraum dengan marah. Lengan kirinya meledak. Cermin Iblis Mistik Dunia bawah memuntahkan awan kabut darah dan dengan cepat menelannya. Riak segera muncul di permukaan cermin. Lalu, suara dingin terdengar. Scarlet Nightmare, ini kedua kalinya kamu mengaktifkan Cermin Iblis Mistik Dunia Bawah. Apakah kamu menemui bahaya lagi? Kamu benar-benar tidak berguna. Kaisar Iblis Mimpi Buruk Merah berteriak, Tuan Iblis, selamatkan aku. Kali ini, dia adalah dewa abadi yang memiliki K-Magnetic Asal Yin Extreme. Membelanjakan. Gelombang K-Iblis yang agung dengan kekuatan untuk mendistorsi ruang meluncur dari Cermin Iblis Mistik Dunia Bawah. Ini sebenarnya melemahkan belenggu di ruang angkasa hingga ekstrim. Seorang Raja Iblis benar-benar melewati batas dan datang ke sini. Ayo pergi. Sufang awalnya berencana untuk membunuh Kaisar Petir Pembantaian Surgawi dengan Roh Primordial Kedua dan Cermin Iblis Mistik Dunia Bawah. Dia tidak menyangka Kaisar Iblis Mimpi Buruk Merah begitu putus asa untuk memikat Raja Iblis dari Dunia Iblis. Bagaimana dia berani tinggal? Dia baru saja memasukkan Bailing ke Dunia Naga Sejati. Ingin pergi. Aku di sini. Kalian semua bisa tinggal di sini. Suara yang mendominasi terdengar dari Cermin Iblis Mistik Dunia Bawah. Kemudian, sebuah tangan pucat terulur dari Cermin dan meraih Sufang. Sufang merasakan ruang di sekelilingnya memadat. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun saat dia bergerak menuju Cermin. Ledakan. Dia mengaktifkan semua kekuatan hukuman Guntur di tubuhnya. Gelombang kekuatan ilahi Guntur yang mengejutkan meledak. Belenggu di sekelilingnya bergetar, tetapi tidak putus. Kekuatan Ahli Raja Iblis begitu kuat. Namun, kekuatan ilahi Guntur milik Sufang tidak akan mematahkan belenggu itu. Itu untuk mengaktifkan kekuatan batu magnetik Yin Extreme. Batu magnetik Yin Extreme meledak dengan kiesensi magnetik dalam jumlah yang sangat besar, dan lautan Guntur di atas sepenuhnya diaktifkan oleh kiesensi magnetik Yin Extreme. Seolah-olah tsunami telah terjadi, petir dahsyat meluncur ke bawah dan dengan cepat menyelimuti seluruh ruangan. Setelah sekian lama, badai Guntur di angkasa menjadi tenang. Lebih dari separuh batu magnetik Yin Extreme dihempaskan ke dasar danau yang kering oleh energi dahsyat. Raungan Kaisar Petir Pembantaian Surgawi datang dari dalam. Sialan kamu, aku akan menyedotmu sampai kering. Kaisar Petir Pembantaian Surgawi, penggarap manusia itu telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Adapun kau, menderita kemurkaanku. Tidak diketahui kapan sebuah kapal hitam besar muncul di angkasa. Itu adalah Kaisar Iblis Mimpi Buruk Merah. Meskipun dia telah melepaskan kapal perang Thunderbreaker dan untungnya lolos dari musibah, kapal perang Thunderbreaker kini telah rusak dan tidak lengkap. Kapal itu telah hancur total dan berubah menjadi kapal bobrok. Selain Kaisar Iblis Mimpi Buruk Merah, ada tambahan pria paru baya di kapal. Kulitnya pucat, dan matanya semerah darah. Dia memiliki aura mendalam yang seluas langit berbintang. Namun, auranya tampak sedikit kacau. Jelas sekali bahwa dia telah menyeberang dari dunia Iblis dan menghadapi badai petir. Dia terluka parah. Kaisar petir pembantaian surgawi tertawa liar. Raja Iblis! Raja Iblis benar-benar datang. Jadi bagaimana jika kamu adalah Raja Iblis? Hahaha, diamlah dan temani aku. Aku tidak akan kesepian di masa depan. Jurang air terjun guntur. Semburan petir yang mengejutkan menyembur keluar, membentuk pilar petir yang melonjak ke langit. Ketika hantaman pilar petir habis, berubah menjadi air terjun petir yang mengalir ke jurang. Sesosok terbang keluar dari petir dan dengan cepat meninggalkan langit di atas jurang air terjun guntur. Sufang menarik badai petir yang menyapu angkasa. Kekuatan yang digunakan Raja Iblis untuk membelenggu Sufang benar-benar hancur dalam waktu kurang dari beberapa saat. Pada saat yang sama, ini juga membantu Sufang menetralisir kekuatan besar badai guntur. Sufang menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan benih dunia dan kekuatan ilahi dari hukuman guntur. Dia mengeksekusi alam primordial etiril dan membentuk domen yang bergabung dengan badai. Kemudian, dia menggunakan petir itu untuk mengecil dan menyembur keluar untuk melarikan diri. Jika bukan karena baptisan petir, transformasi tubuh sejati hukuman guntur, transformasi fragment dunia, dan peningkatan solusi sejati etiril, dia pasti tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Meski begitu, Sufang tetap harus membayar mahal dan hampir kehilangan separuh nyawanya. Namun, dibandingkan dengan keuntungan besar dari perjalanan ke Thunder Waterfall abyss, kerugian ini bukanlah apa-apa. Aku ingin tahu apakah Kaisar Guntur Pembantaian Surgawi dan Kaisar Iblis Belalang Merah berhasil lolos dari bencana ini. Apakah Raja Iblis dari Dunia Iblis berhasil melewati batas? Sufang tidak tahu bahwa Kaisar Guntur Pembantaian Surgawi yang telah bangkit bersembunyi di batu magnetik Yin Extreme dan secara alami aman. Dia bahkan menemukan seorang teman. Dengan kekuatan Kaisar Guntur Pembantaian Surgawi, dia secara alami bukanlah tandingan Raja Iblis. Namun, dengan bantuan batu magnetik Yin Extreme, mudah baginya untuk menangkap Raja Iblis yang melintasi batas dengan melakukan perjalanan melintasi luar angkasa. Di masa depan, dia tidak lagi kesepian. Kembali ke dunia besar Ao Abadi. Saatnya menemukan Kaisar Abadi Tian'ang dan mengambil kembali bagian ketiga dari roh sihir. Saatnya menyelesaikan masalah lama, ada juga istana Kaisar Tenang dan gerbang gulir segudang langit jernih. Aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka pergi. Su Fang melemparkan masalah jurang air terjun Guntur ke dalam pikirannya. Dia melepaskan monster tua Zutian dan memasuki dunia naga sejati. Dia membiarkan monster tua Zutian membawanya keluar dari dunia Guntur Zutian dan langsung menuju dunia besar Ao Abadi. Dunia besar Ao Abadi awalnya dipenuhi dengan api perang. Dengan kembalinya Su Fang, badai berdarah macam apa yang akan terjadi? 1346. Alam Surgawi Kin Besar B Alam Surgawi Kin Besar juga dikenal sebagai Alam Surgawi Kin Guntur atau Kekaisaran Kin Besar karena merupakan kerajaan yang bersatu dan terkenal dengan seni dewa tipe petirnya. Kota Kerajaan. Suara mendesing gelombang. Seorang tetua berjubah merah muncul di atas kota kerajaan. Itu adalah monster tua Zutian yang datang dari alam petir. Tuan, kita telah tiba di kota kerajaan Kekaisaran Kin Besar. Monster tua Zutian berkata dengan hormat. Setitik debu berterbangan dari jubah merah monster tua Zutian dan berubah menjadi teratai lima warna. Kemudian, Su Fang terbang keluar dari cahaya dan membawa dunia naga sejati ke dalam tubuhnya. Tuan, haruskah kita menaklukkan alam Surgawi Kin Besar secara langsung? Mata monster tua Zutian berbinar. Su Fang berkata dengan acu tak acu, situasi delapan dunia besar masih belum jelas. Menaklukkan dunia yang besar akan menyebabkan terlalu banyak keributan. Jangan pikirkan itu sekarang. Ayo pergi ke kota kerajaan dulu dan minta informasi. Pada saat yang sama, kita dapat meminta Kaisar Langit Kin Agung untuk memburuku. Meskipun dia sudah mati, alam Surgawi Kin Besar masih harus membayarnya. Monster tua Zutian berpikir, alam Surgawi Kin Besar tidak akan beruntung. Kaisar Langit Kin Agung, mengapa Anda memprovokasi monster seperti itu? Kali ini, bahkan jika alam Surgawi Kin Besar tidak dihancurkan, ia akan kehilangan lapisannya. Kulit Setelah memasukkan monster tua Zutian ke dunia naga sejati, Su Fang mengeluarkan topengnya. Nyala api keluar dari telapak tangannya dan menyempurnakan topeng itu menjadi topeng emas baru. Dia menaruhnya di wajahnya dan langsung pergi ke kota kerajaan. Api perang berkobar di alam Surgawi. Karena alam Surgawi Kin Besar berada di tepi alam Surgawi, tidak ada perang untuk saat ini. Namun, suasananya mencekam. Tidak hanya batas alam Surgawi Kin Besar yang diaktifkan, tetapi kota kerajaan juga mengaktifkan batas tersebut. Seseorang hanya bisa memasuki kota kerajaan melalui gerbang kota dan membayar pil esensi abadi dalam jumlah besar. Su Fang dengan lugas menyerahkan biaya masuknya, tetapi siapa yang mengira bahwa para penggarap kekaisaran Kin Besar yang menjaga kota akan memeras dua kali lipat jumlah pil esensi abadi. Alasannya sangat sederhana. Siapa yang memintanya untuk terlihat seperti orang kaya dan memakai topeng emas, menyebabkan para penggarap kerajaan Kin Besar sangat tidak senang padanya. Dia langsung menuju kamar dagang Hong Sing Hall. Pertama, dia membeli informasi tentang berbagai kekuatan di kamar dagang. Kemudian, dia meminta Qiyuran Zheng dari Dojo Pemurnian Harta Karun untuk membawa ramuan dan harta ajaib yang dimurnikan oleh Dojo Pemurnian Harta Karun dan Dojo Pemurnian Harta Karun dari alam naga sejati untuk diperdagangkan dengan kamar dagang di Aula Hong Sing. Huoyan Sin Rikyo telah terpecah oleh berbagai kekuatan. Ini tidak diluar dugaan Su Fang. Mereka telah menyalakan api di Huoyan Sin Rikyo, dan hanya masalah waktu sebelum Huoyan Sin Rikyo dihancurkan. Yang mengejutkan Su Fang, dua raksasa, Istana Kaisar Ning dan Alam Abadi Hukum Surgawi, keduanya menderita kerugian besar setelah tabrakan sengit awal. Kemudian mereka berhenti berperang, menyerah dalam perjuangan demi dunia Makro Siano, dan memperluas ke dunia Makro sekitarnya. Istana Kaisar Ning menunjukkan fondasinya yang kuat dan tak terkalahkan. Setelah sepenuhnya mencaplok konstelasi Sembilan Surga, lingkup pengaruhnya meluas ke dunia Makro Yuan Lu. Menurut Kamar Dagang, setelah Kaisar Ning mendapatkan wawasan etiril dari Istana Bintang, ia menyerap asal mula dunia Makro Yuan Lu dengan bantuan teknik melonjak surga dari Kaisar Tirani. Sekarang, dia telah sepenuhnya mengendalikan dunia Makro Yuan Lu. Dia menerobos kemacetan yang telah membelenggunya selama bertahun-tahun, dan kekuatannya meningkat pesat. Menurut Kamar Dagang, Alam Abadi Hukum Surgawi telah menerima dukungan kuat dari alam abadi lainnya, dan kekuatannya berkembang lebih cepat daripada Istana Kaisar Ning. Ini pertama kali mencaplok dunia bantalan langit di sekitarnya, dan kemudian Alam Abadi Kian besar bergabung dengan Alam Abadi Hukum Surgawi. Sekarang, Alam Abadi Hukum Surgawi bahkan lebih kuat daripada Istana Kaisar Ning. Ini agak merepotkan. Su Fang mengangkat alisnya, tidak mudah untuk mengambil kembali bagian ketiga dari Roh Ki Dharma Ungu. Huang Lingyao, sungguh tidak sederhana. Ada juga cerita tentang Huang Lingyao di berita. Selama perang di dunia bantalan langit, Huang Lingyao melukai para kaisar abadi dunia besar bantalan langit dengan pedang guntur Yun Xiao. Sekarang, dia seperti matahari terbit di langit, dan ketenarannya menyebar ke seluruh Alam Abadi. Ketenarannya tak tertandingi, dan ia menjadi orang nomor satu di kalangan generasi muda. Huang Lingyao juga perlu ditangani secepatnya. Jika tidak, dia akan menjadi masalah besar di masa depan. Dia secara kasar memahami situasi di Alam Abadi. Ki Yuran, yang dikirim untuk berdagang dengan kamar dagang, kembali dengan ekspresi marah. Kamar dagang Great Star Hall sudah keterlaluan. Apa yang telah terjadi? Sekarang, harga semua jenis ramuan dan harta ajaib telah meningkat lebih dari tiga kali lipat, terutama ramuan langit abadi Yin Yang, yang tak ternilai harganya. Namun, kamar dagang Ola Bintang Besar masih berdagang dengan kami di waktu yang sama. Harga, mereka terlalu sombong. Tampaknya Wang Yuzhen mengalami masa-masa sulit selama bertahun-tahun. Saya terlalu naif di masa lalu. Tanpa dukungan kekuatan yang kuat, bagaimana mungkin Ola Bintang Besar, yang merupakan kamar dagang di Alam Abadi Besar, bisa menjadi seperti ini. Berdagang dengan kami secara adil. Coba hubungi Wang Yuzhen dan minta dia berhenti berdagang dengan kamar dagang Great Star Hall. Mari kita buka kamar dagang kita sendiri. Su Fang mencibir. Ola pemurnian ramuan dan Ola pemurnian artefak di Alam Naga Sejati tidak akan bisa menjual harta sihir dan ramuan mereka. Ayo pergi ke Istana Kerajaan. Su Fang da berjalan dengan angkuh melintasi langit dan tiba di atas Istana Kerajaan. Melihat ke bawah, suaranya yang agung bergema di seluruh Istana Kerajaan. Kaisar Abadi Kin yang agung, keluarlah dan temui aku. Dalam sekejap. Astaga, 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 astaga. Satu demi satu, para ahli dari Alam Abadi Kin besar bergegas keluar dari Istana Kerajaan. Siapa kamu? Beraninya kamu bertindak begitu lancang di Istana Kerajaan ke Kaisaran Kin besar. Kaisar Abadi di puncaknya meraung marah. Kaisar Abadi Kin agung berhutang uang padaku, tapi dia tidak berani tampil seperti seorang pengecut. Aku di sini untuk menagi hutangnya, kata Su Fang dengan percaya diri. Beraninya kamu mempermalukan Kaisar Abadi. Kamu mendekati kematian. Para penggarap Alam Abadi Kin besar melepaskan aura mereka dan mengeluarkan harta sihir mereka, menyerbu ke arah Su Fang dengan cara yang luar biasa. Ledakan. Monster tua Zutian dilepaskan, dan aura mengerikan meledak. Dalam sekejap, seluruh Istana Kerajaan berubah menjadi wilayah petir dan api, dan dia adalah penguasa tertinggi wilayah ini. Aura para pembudidaya Alam Abadi Kin besar langsung hancur, dan mereka bahkan tidak bisa bertahan di udara dan jatuh ke tanah seperti pangsit. Istana Kerajaan yang mengambang di tanah tiba-tiba tenggelam, dan Istana-Istana berguncang hebat. Formasi pertahanan diaktifkan, dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Semua orang di Istana Kerajaan merasakan tekanan yang sangat besar, dan mereka semua gemetar dan gemetar. Monster tua Zutian, itu kamu. Raungan marah datang dari Istana Kerajaan, dan seorang lelaki tua berjubah petir terbang mendekat. Dia juga seorang ahli kaisar abadi, dan auranya sangat luas. Namun, dia sedikit lebih lemah dari kaisar abadi Kin besar. Klankin telah menguasai Alam Abadi Kin besar selama jutaan tahun, dan fondasi mereka secara alami sangat kuat. Tidak aneh bagi mereka untuk memiliki dua kaisar abadi. Orang tua itu sangat marah, dan dia berteriak, Monster tua Zutian, Alam Abadi Kin besarku tidak pernah menyinggung perasaanmu. Mengapa kamu datang ke Istana Kerajaanku dan menimbulkan masalah? Memang, Alam Abadi Kin besar tidak pernah menyinggung perasaanku, tapi aku di sini hari ini untuk menemani tuanku menagih hutang. Monster tua Zutian tertawa aneh. Tuan, orang tua itu memandang Sufang, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dari mana datangnya peluang besar ini? Dia benar-benar mengambil monster tua Zutian sebagai bawahannya. Kali ini, kaisar abadi Kin agung berhutang budi padaku dalam jumlah besar di dunia petir Zutian, tapi dia bersembunyi dan menghilang. Aku hanya bisa datang ke sini untuk menagih hutangnya. Sufang berkata dengan dominan. Orang tua itu menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, apakah kamu punya bukti? Sufang terkejut, dan dia menyentuh hidungnya dan berkata, bukti. Saya tidak punya. Kamu tidak punya bukti apapun, dan kamu di sini untuk menagih hutang dengan kata-kata kosong. Kamu sudah keterlaluan. Sufang berkata dengan dingin, ketika saya memasuki Istana Kerajaan, saya diperas oleh klan Kin Anda. Ini adalah kebenarannya. Saya di sini untuk meminta penjelasan. Huff. Apakah menurut Anda hanya karena kaisar abadi tertinggi dari alam abadi Kin besar tidak ada di sini? Kami berhak membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan. Monster Tua Zutian, ini adalah Istana Kekaisaran Kin besar. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, bisakah Anda bertarung melawan seluruh alam abadi Kin besar? Orang tua itu mencibir, dan dia tidak menyembunyikan ancamannya. Akal tidak pernah sekuat kepalan tangan. Pepatah ini memang benar adanya. Sufang tersenyum tipis. Suara mendesing gelombang. Monster iblis abadi dilepaskan dari dunia naga sejati oleh Sufang, dan segera melepaskan aura aneh dan mengejutkan yang merupakan campuran dari keabadian dan iblis. Itu menyelimuti sekeliling, dan itu bahkan lebih menakutkan daripada aura ilahi monster Tua Zutian. Orang tua dari alam abadi Kin besar merasakan kis sejati di tubuhnya menjadi kacau, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terhuyung. Dia menggunakan semua aura dewa petirnya untuk menstabilkan dirinya sendiri, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Kaisar abadi lainnya, dan dia bahkan lebih kuat dari monster Tua Zutian. Siapa orang ini? Dia memiliki dua kaisar abadi di bawahnya. Bagaimana alam abadi Kin besar menyinggung karakter yang tiada taranya? Sufang berkata dengan acuh tak acuh, sekarang aku punya hak untuk bertukar pikiran denganmu, bukan? Orang tua itu mengertakan gigi dan berkata, jika alam abadi Kin besar telah menyinggung perasaanmu, mohon maafkan kami. Bagaimana saya bisa meredakan amarah Anda? Tolong beritahu aku. Sufang berkata dengan lemah, sederhana sekali. Biarkan aku pergi ke perbendaharaan istana. Itu saja. Pergi ke perbendaharaan istana, dan itu saja. Mata lelaki tua itu terbakar amarah, dan kemudian jejak kekejaman melintas. Sepertinya aku masih belum cukup memenuhi syarat, kata Sufang dengan anggun. Suara mendesing. Dugu Mujian langsung dikeluarkan dari dunia naga sejati oleh Sufang. Kultifator pedang tiada taraf ini, yang kekuatannya cukup untuk meremehkan alam abadi ini, sedang menggabungkan pedang pemusnahan ganda di alam rahasia yang khusus diciptakan untuknya di dunia naga sejati. Saat ini, dia langsung dibawa keluar oleh Sufang, dan dia bahkan harus berperan sebagai preman bayaran. Wajahnya penuh kengganan. Jika kamu tidak ingin kerajaan Kin besar dihancurkan, cobalah yang terbaik untuk memenuhi kondisi apapun yang dia ajukan, kata Dugu Mujian dengan kaku, seolah dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Kaisar abadi yang kuat lainnya. Hanya orang ini saja yang dapat menghancurkan alam abadi Kin besar. Keringat dingin mengucur dari punggung lelaki tua itu. Dia berkata dengan suara gemetar, Tuan Muda, Anda harusnya berasal dari alam abadi lainnya. Demi alam abadi dausurgawi, mohon bermurah hati. Sufang berkata dengan nada menghina, alam abadi dausurgawi, dot apa itu. Tidak akan lama lagi aku akan mengambil kepala Long Tian, Ang. Anda benar-benar menggunakan alam abadi dausurgawi sebagai sedotan penyelamat hidup. Orang tua itu kembali terkejut. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain berkata, Tolong. Di bawah pimpinan lelaki tua itu, Sufang datang ke perbendaharaan kekaisaran Kin besar di bagian dalam istana. Melihat cincin penyimpanan, peti harta karun, dan berbagai bahan alkimia dan pandai besi di perbendaharaan, mata Sufang tiba-tiba bersinar terang. Perbendaharaan alam abadi Kin besar tidak jauh berbeda dengan warisan kaisar iblis musim semi kuning. Tentu saja, tidak ada satupun item dausurgawi yang tiada taranya seperti pedang reinkarnasi musim semi kuning. Suara mendesing. Mengaktifkan kekuatan harta ajaib alam naga sejati, Sufang menyapu semua harta dan sumber daya di perbendaharaan. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Bandit. Dari mana datangnya bandit-bandit ini, wajah lelaki tua itu berkedut, jantungnya berdarah, tetapi dia bersuka cita di dalam hatinya, untungnya, harta yang dikumpulkan oleh dunia abadi Kin besar semuanya disimpan di ruang rahasia. Titik. Selain raja, tidak ada yang tahu. Sufang tiba-tiba bertanya, harta dari alam abadi Kin besar semuanya ada di sini. Jantung lelaki tua itu melonjak, tetapi dia menjawab dengan hormat tanpa menunjukkan ekspresi apapun, mereka semua ada di sini. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mencari di seluruh istana. Mencari. Tentu saja. Tentu saja, Sufang tidak sopan. Namun, itu bukanlah pencarian, tapi menggunakan lengan kanan kaisar abadi Kin besar sebagai sumbernya, dia mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan Dao Surgawi. Sama dengan, garis bawah R. 1347. Melihat Sufang sedang mencoba merasakan harta terpendam dari alam Surgawi Kin besar, mata lelaki tua itu memancarkan sedikit ejekan. Siapa yang tahu itu di detik berikutnya? Sufang mengangkat alisnya dan cahaya aneh muncul di matanya. Dengan esensi darah kaisar langit Kin agung sebagai sumbernya, bagaimana harta terpendam dari alam Surgawi Kin besar bisa lolos dari deteksi Sufang. Belum lagi, dia juga memiliki kekuatan benih dunia, pencerahan etiril, dan kekuatan elemen tanah. Di bawah kota raja dari alam Surgawi Kin besar, Sufang merasakan aura yang mirip dengan aura Kaisar Langit Agung Kin. Itu adalah lokasi harta terpendam dari alam Surgawi Kin besar. Yang mengejutkan Sufang adalah harta karun itu telah menyatu dengan asal dunia alam Surgawi Kin besar. Bahkan jika orang luar menemukan lokasi harta karun itu, mereka tidak akan bisa mengambilnya kecuali mereka bergabung dengan asal dunia dan mengendalikan alam Surgawi Kin besar. Kaisar Langit Kin agung awalnya adalah Kaisar Langit yang sedikit lebih lemah dari Kaisar Ketenangan dan Kaisar Langit Tianang. Di alam Surgawi Kin besar, teknik penakluk surga Kaisar Ketenangan tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya dengan bantuan kekuatan dunia. Di alam Surgawi Kin besar, Kaisar Ketenangan belum tentu bisa menandingi Kaisar Langit Kin besar. Siapa yang berani mencuri asal-usul dunia alam Surgawi Kin besar? Harta karun tersembunyi klan Kin yang telah terkumpul selama jutaan tahun adalah milikku, Sufang. Asal mula dunia alam Surgawi Kin besar juga milikku. Mata Sufang bersinar terang. Dia diam-diam berkata kepada monster iblis Surgawi, belenggulah Kaisar Langit dari alam Surgawi Kin besar ini. Roh Primordial kedua berkata dengan dingin, Apakah kamu ingin aku merasukinya? Sufang berpikir sejenak dan menjawab, Bisakah saya mengendalikan kesadarannya dan menjadikannya bawahan saya? Seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi Anda, saya terus berkultivasi dengan bantuan sembilan yinki dan yinki lainnya. Kekuatan roh primordial saya juga terus berubah. Itu telah melampaui kekuatan Kaisar Langit. Saya tidak perlu melahap kesadaran orang tua ini. Saya hampir tidak bisa menggunakan teknik manipulasi roh primordial night untuk mengendalikan kesadarannya. Namun, aku memerlukan bantuan pelat darah iblis Surgawi dan monster Tua Zutian. Sufang segera mengirimkan transmisi suara ke monster Tua Zutian, monster Tua Zutian, serang. Ledakan. Monster Tua Zutian memandang lelaki tua dari dunia Surgawi Kin besar di sampingnya dan tiba-tiba melepaskan kekuatan belenggu. Kaisar Abadi memang sangat kuat. Orang tua ini telah menghabiskan seluruh hidupnya berkultivasi di dunia Surgawi Kin besar dan telah lama menyatu dengan kekuatan dunia. Kekuatan yang dia keluarkan bahkan lebih mengejutkan. Dengan ledakan, dia menghancurkan belenggu monster Tua Zutian. Monster Tua Zutian, kamu, orang tua itu terkejut sekaligus marah. Dia tidak menyangka monster Tua Zutian akan menyerang. Monster Tua Zutian tidak menjawab. Dia mengirimkan monster laba-laba yang memuntahkan sutra laba-laba api guntur, membentuk jaring besar yang menutupi lelaki tua itu. Pada saat yang sama, Sufang juga melemparkan lempeng darah iblis Surgawi ke atas kepala lelaki tua itu. Cahaya iblis gelap menyelimuti lelaki tua itu, dan aura ilahi dari roh primordial yang menakutkan itu dengan keras menyerang lautan celah ilahi miliknya. Membelanjakan. Roh primordial kedua keluar dari tubuh monster iblis abadi dan menyerang lautan bukaan dewa orang tua itu. Diserang dari dalam dan luar, lelaki tua itu berjuang selama tiga tarikan napas. Tubuhnya dibelenggu oleh Zutian, dan roh primordialnya di lautan lubang dewa dikendalikan secara paksa oleh roh primordial kedua iblis malam. Tuan, orang tua itu membungkuk hormat kepada Sufang seperti seorang budak. Kaisar Langit Agung Qin telah jatuh, dan lelaki tua ini adalah satu-satunya ahli kuat yang tersisa di dunia langit besar Qin. Mengontrolnya sama dengan mengendalikan seluruh dunia surgawi Qin besar. Tentu saja, tidak mudah mengendalikan dunia surgawi. Klan Qin telah menguasai dunia surgawi Qin besar selama jutaan tahun, dan akan membutuhkan waktu yang lama bagi mereka untuk membuat banyak penggarap tunduk kepada mereka. Sufang tidak berencana untuk sepenuhnya mengendalikan dunia surgawi Qin besar. Dia ingin mengendalikan orang tua ini terlebih dahulu. Mungkin dia bisa sangat berguna di masa depan. Roh primordial kedua monster tua Zhu Tian dengan mudah mengendalikan kesadaran Kaisar Abadi. Dia terkejut dan ketakutan. Jika dia tidak memilih untuk tunduk atau jika dia memiliki pemikiran lain, begitu kesadarannya terkendali, dia tidak akan berbeda dengan boneka. Dia tidak hanya akan kehilangan kebebasannya, tetapi budidayanya di masa depan juga akan terpengaruh. Kemudian, dia bersuka cita, Aku tetaplah orang bijak. Sufang tidak sabar untuk meninggalkan perbendaharaan istana dan pergi ke altar ilahi langit dan bumi yang digunakan untuk pemujaan di Kekaisaran Qin besar. Di permukaan, altar langit dan bumi digunakan untuk beribadah. Namun, itu juga merupakan tempat di mana para ahli klan Qin di dunia surgawi Qin besar dapat berkomunikasi dengan kekuatan dunia kultivasi. Setelah menyatu dengan kekuatan Great Qin Celestial World, klan Qin benar-benar dapat mengendalikan Great Qin Celestial World. Sufang mengaktifkan kekuatan benih dunia dan perlahan-lahan memperluasnya ke tempat di mana asal usul dunia surgawi Qin besar berkumpul. Ledakan Segera, kekuatan benih dunia Sufang bersentuhan dengan segel dunia asal bawah tanah. Asal dunia Great Qin Celestial World mengandung keyakinan dan kemauan para ahli klan Qin. Selain itu, segel dunia asal dunia sangat menjijikkan terhadap kekuatan benih dunia milik Sufang. Pakar mana yang berani mendambakan asal dunia dunia surgawi Qin besar. Meninggalkan, suara yang agung dan mendominasi tiba-tiba terdengar di benak Sufang. Benih dunia Sufang belum sepenuhnya lahir. Asal dunia Great Qin Celestial World sangatlah agung. Itu langsung menghancurkan kekuatan World Origin miliknya. Ini sebenarnya sangat menjijikan bagi asal duniaku. Asal dunia dari dunia surgawi memang tidak mudah diperoleh. Namun, para ahli dari klan Qin hanya menyatu dengan sebagian dari asal dunia dan meminjam kekuatan asal dunia untuk berkultivasi. Namun, kitab suci ethereal milikku dapat sepenuhnya berkomunikasi dengan asal dunia dan mengendalikannya. Sufang tersenyum dingin dan menggunakan kitab suci ethereal dari segudang hukum untuk berkomunikasi secara perlahan dengan asal dunia Great Qin Celestial World. Tiga hari kemudian. Gemuruh. Gemuruh. Bukan hanya kota kerajaan, namun seluruh wilayah dunia surgawi Qin besar pun ikut berguncang. Asal dunia Great Qin Celestial World dibangunkan dari keadaan tidak aktifnya oleh ethereal through scripture of the myriad laws milik Sufang. Saat ini sedang menyerang segel dunia. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya merasakan perubahan asal dunia di sekitar mereka. Semuanya kaget dan pucat. Mereka segera terbang ke langit untuk memeriksa situasi. Keributan itu berlangsung selama setengah bulan. Para penggarap Great Qin Celestial World tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka terus-menerus panik, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Para ahli dari klan Qin merasakan kekuatan halus yang mengendalikan asal dunia. Mereka semua bergegas ke altar langit dan bumi untuk memeriksanya. Namun, mereka dihadang oleh Kaisar Abadi yang mengatakan bahwa dia sedang berkultivasi. Meskipun para ahli dari klan Qin bingung, mereka tidak berani melawan ahli tertinggi dari klan Qin. Garis-garis cahaya bintang menerobos segel dunia dan melesat keluar dari permukaan kota kerajaan. Seolah-olah mereka sedang dipanggil, mereka berkumpul menuju altar ilahi langit dan bumi. Cahaya bintang dengan cepat memadat menjadi bintang-bintang yang cemerlang sebelum menyatu menjadi galaksi yang dalam. Itu adalah pemandangan luar biasa dari pengumpulan esensi dunia asal dunia Qin Celestial World. Kitab Suci Ethereal dari Segudang Hukum sungguh menakjubkan. Melihat pemandangan yang luar biasa itu, Su Fang sekali lagi dikejutkan oleh Ethereal True Scripture. Dia bahkan lebih terkesan oleh guru spiritual Ethereal yang menciptakan Kitab Suci Ethereal dari Kitab Suci Ethereal. Saat dia hendak mengaktifkan benih dunia untuk melahap asal dunia-dunia surgawi Qin besar, sosok agung dengan cepat muncul dari galaksi gemerlap yang dibentuk oleh asal dunia. Apakah kekaisaran Qin besar telah dihancurkan? Kamu benar-benar membiarkan orang luar mengguncang asal dunia. Sosok agung itu berbicara dengan suara yang mendominasi. Angka ini bukanlah keberadaan nyata. Itu adalah kesadaran yang ditinggalkan oleh nenek moyang klan Qin. Itu telah menyatu dengan asal dunia dan menyerap keyakinan para ahli klan Qin dan dunia surgawi Qin besar yang telah mengembangkan asal dunia selama beberapa generasi. Itu adalah perwujudan dari keinginan klan Qin. Eh, sebenarnya ada aura takdir kaisar petir pembantaian surgawi. Dunia surgawi Qin besar memang diciptakan oleh kaisar petir pembantaian surgawi. Sufang tidak terlalu terkejut ketika dia merasakan daurune of fate kaisar petir pembantaian surgawi dari sosok itu. Petir menyambar di mata sosok itu saat mengamati Sufang. Siapa kamu? Kamu sebenarnya memiliki kemampuan tertinggi untuk membangkitkan asal dunia-dunia surgawi Qin besar dan bahkan membiarkan asal dunia menerobos segelnya. Tidak peduli siapa Anda, Anda berani mengabaikan peringatan saya dan dengan paksa membangunkan asal dunia Great Qin Celestial World. Itu pelanggaran berat. Setelah saya menangkap Anda hidup-hidup, kemampuan tertinggi Anda secara alami akan menjadi milik keturunan saya. Sufang mencibir dengan nada menghina. Aku sudah berubah menjadi mayat yang dibangkitkan. Bagaimana kamu masih bisa begitu sombong? Aku sudah merasakan bahwa aku sudah terjatuh. Hanya sisa dari kemauanku yang tersisa. Tapi lalu kenapa? Misi saya adalah melindungi dunia surgawi Qin besar. Saya tidak akan membiarkan siapapun memata-matainya. Meskipun saya hanya sadar, semua kultifator yang mengembangkan kekuatan dunia di dunia surgawi Qin besar semuanya menawarkan keyakinan mereka kepada saya. Bahkan penguasa abadi tidak dapat dengan mudah merebut asal dunia dari dunia surgawi Qin besar. Beraninya world immortal yang seperti semut sepertimu mencoba mengambilnya. Sosok itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Auranya sangat mengerikan, dan aura ilahinya menyelimuti seluruh dunia surgawi Qin besar. Dia langsung berubah menjadi penguasa mutlak dunia surgawi Qin besar. Kenapa kamu tidak menyerah? Aura ilahi yang menakjubkan membelenggu Sufang. Untuk sesaat, Sufang mempunyai ilusi bahwa dia sedang bertarung melawan seluruh dunia surgawi Qin besar. Pada saat yang sama, dari galaksi yang terbentuk dari asal mula dunia, aura memancar seperti air pasang. Melalui roh primordial, seseorang dapat melihat bahwa itu adalah keinginan dan sosok yang tak terhitung jumlahnya, berkumpul secara padat seperti lautan, yang membuat kulit kepala seseorang terasa gatal. Sosok kemauan itu seperti tsunami, langsung menenggelamkan Sufang. Mereka membentuk tekanan agung yang ingin menekan Sufang. Aku telah membangunkan asal dunia-dunia surgawi Qin besar. Jangan berpikir bahwa hal itu tidak akan membelengguku dan akan menuruti kemauanku. Hanya tekad dan keyakinan saja tidak dapat menekan saya. Adapun kesadaran Anda, Anda seharusnya sudah menghilang dari dunia ini sejak lama. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di hadapanku, Sufang. Sufang berteriak dengan dingin. Kekuatan benih dunia meledak. Dikombinasikan dengan aura ilahi halus dari Dao of All Arts, itu langsung menghancurkan belenggu asal dunia. Kemudian, dia menggunakan aura sucinya untuk mengendalikan asal dunia dan secara paksa menguasainya dari kesadaran kaisar petir pembantaian langit. Keberuntungan takdir, menguasai langit. Jika saya ingin hidup, surga tidak bisa mengambilnya. Keberuntungan takdir, menguasai surga. Jika aku ingin hidup, surga tidak bisa hidup tanpaku. Keberuntungan takdir, menguasai langit. Jika aku hancur, semuanya akan hancur. Saat Sufang menggunakan Naschen Divinity-nya untuk melantunkan misteri Dao takdir, aura takdir yang halus tersapu. Siapa? Siapa? Ci, saat sosok kemauan menyentuh aura takdir ini, seketika terbakar dan berubah menjadi abu. Seni takdir yang menyusut kehidupan, mengendalikan takdir dan menghancurkan semua keyakinan dan kekuatan kemauan. Pada saat yang sama, Naschen Divinity II Jiangyi keluar dari matanya dan berubah menjadi suan guang hitam. Itu menyapu gelombang keilahian yang baru lahir dan menelan kesadaran Kaisar Petir Pembantai Langit di Sungai Bintang yang dibentuk oleh asal dunia-dunia langit kin besar. Kaisar Petir Pembantaian Langit berseru dengan putus asa, Ah! Kamu berani membunuhku! Saya dari Laut Abadi Gelombang Segudang! 1348! 10.000 Gelombang Laut Abadi Sufang segera menghentikan roh primordial ke-2b. Laut Abadi 10.000 Gelombang adalah dunia besar di domain abadi yang relatif dekat dengan domain abadi ini. Tentu saja, jaraknya relatif dekat. Kaisar Abadi memerlukan waktu ribuan tahun untuk melakukan perjalanan di antara dua wilayah abadi, dan mereka harus melewati banyak tempat berbahaya di sepanjang perjalanan. Sufang mendapat kesan tentang Laut Abadi 10.000 Gelombang karena Langliun, yang biasa mengganggu perisuan Sin. Kaisar Abadi Tiansa melanjutkan, Saya adalah tiruan dari penguasa Pulau Tundernit di Laut Abadi 10.000 Gelombang. Saya datang ke domain abadi ini jutaan tahun yang lalu untuk membangun dunia abadi kin besar. Cloning dari penguasa Pulau Tundernit Sufang mengirimkan pemikirannya kepada Dugu Mujian di alam naga sejati. Pernahkah kamu mendengar tentang Pulau Tundernit di Laut Abadi 10.000 Gelombang? Dia hanya bertanya dengan santai, tapi dia tidak menyangka Dugu Mujian mengetahuinya. Penguasa Pulau Tundernit, saya pernah mendengar tentang orang ini. Dia adalah ahli yang mulia abadi. Ketika dia berada di alam Kaisar Abadi, dia pergi ke domain abadi pusat dan membuat namanya terkenal. Dikatakan bahwa orang ini sangat kuat, dan dia adalah ahli terkenal dalam domain abadi yang tak terhitung jumlahnya di domain abadi. Anda sebaiknya tidak menyinggung perasaannya. Anda tidak boleh menyinggung ahli seperti itu. Sufang mengerutkan alisnya. Kesadaran Kaisar Guntur Pembantaian Surgawi tidak bisa tidak merasa bangga. Jika kamu berani membunuhku, aku akan meninggalkan kemampuan ilahi kehendak sejatiku di tubuhmu. Kemana pun kamu lari, aku akan membunuhmu. Biarkan aku pergi dan mengirim asal dunia-dunia abadikin besar kembali ke dunia seal, dan aku akan melepaskanmu kali ini. Sufang mencibir dengan jijik, dan kekejaman merembes keluar dari matanya. Sisa kesadaran berani menjadi begitu sombong. Jadi bagaimana jika Anda adalah seorang ahli yang mulia abadi? Tubuh tempat tinggal roh primordial kedua saya adalah perpaduan dari yang mulia abadi dan yang mulia iblis. Saya telah menghapus kesadaran mereka berdua. Mengapa saya tidak berani menghapus kesadaran klon yang mulia abadi? Roh primordial kedua, bunuh dia. Membunuh. Roh primordial kedua mengeluarkan teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengaktifkan gelombang badai roh primordial dan langsung menghancurkan dan melahap kehendak sosok Kaisar Guntur Pembantaian Surgawi. Saat wasiat Kaisar Petir Pembantaian Surgawi dihancurkan, wasiat dan sosok alam abadikin besar yang dibakar oleh seni menyusut takdir Surgawi terbang kembali ke galaksi yang dibentuk oleh asal mula dunia dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, sambaran petir tiba-tiba menyambar dan mengembun menjadi sosok ilusi di atas. Ia memandang Sufang seperti dewa yang tinggi dan perkasa, dan berkata dengan suara dingin, saya pikir klon saya ini telah jatuh sejak lama, dan bahkan saya telah melupakannya. Saya tidak menyangka akan ada jejak kesadaran jiwa yang tersisa sampai sekarang, tapi itu dibunuh olehmu. Tidak peduli siapa kamu, sebaiknya jangan biarkan aku merasakan keberadaanmu. Suara itu perlahan menghilang. Dari dua sambaran petir, satu melintas dan menyatu dengan roh primordial kedua, sementara yang lainnya mengebor ke dalam tubuh Sufang dan menghilang. Itu adalah kehendak sejati Morley lagi, Sufang mengangkat alisnya. Untuk saat ini, dia mengabaikan kehendak sejati Morley. Dia bahkan tidak peduli dengan Master of Tundernit Island. Suara mendesing gelombang. Datang ke galaksi yang dibentuk oleh asal mula dunia, dia mengulurkan tangan dan mengambil cincin penyimpanan yang mengambang di cahaya bintang. Kesadarannya memasukinya. Itu seperti dunia kilat dan cahaya, dengan segala jenis sumber daya dan harta karun mengambang di angkasa. Ramuan, manual rahasia, harta ajaib, berbagai sumber daya, benda spiritual, dan pembuluh darah roh. Dari segi kuantitas, jumlahnya dua kali lebih besar dari ladang dao milik Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Namun, tidak ada satupun artefak dao yang tiada taranya seperti pedang reinkarnasi Mata Air Kuning. Meskipun alam abadi kin besar juga merupakan alam abadi, itu masih jauh dari alam abadi yang didirikan oleh Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Mustahil untuk memiliki artefak dao yang tiada taraf seperti pedang reinkarnasi Mata Air Kuning, apalagi artefak dao tertinggi seperti arsip Guntur Suan Ming yang dekat dengan artefak dewa. Dengan begitu banyak sumber daya, saya pasti dapat mendukung kekuatan yang kuat. Setidaknya saya tidak perlu khawatir tentang sumber daya untuk seribu tahun ke depan. Su Fang sangat bersemangat. Untungnya, dia datang ke alam abadi kin besar dalam perjalanan kembali ke dunia besar ao abadi. Kalau tidak, dengan begitu banyak sumber daya dan harta, siapa yang tahu mana yang akan mendapat manfaat. Suara mendesing gelombang. Dia mengendalikan pernapasannya dan menekan kegembiraan di hatinya. Dia mengaktifkan benih dunia untuk menyerap kekuatan murni asal dunia. Dalam sekejap, benih dunia seperti orang yang haus yang telah menemukan mata air yang manis, dengan ceroboh melahap asal dunia dari alam abadi kin besar. Mata Su Fang berkedip-kedip karena kilau bintang. Matanya berkedip-kedip dan dia dipenuhi semangat. Seluruh istana daul langit dan bumi dipenuhi dengan kekuatan ilahi asal dunia. Benih dunia, yang sangat sulit untuk dibudidayakan, mengalami transformasi setelah melahap asal dunia alam abadi kin besar. Kepompong cahaya yang berisi benih dunia menjadi semakin nyata sedikit demi sedikit, dan terus berputar seperti bunga teratai. Setelah benih dunia jatuh dari teratai, itu berarti budidaya Su Fang di dunianya sendiri telah mencapai ketinggian baru. Ketika benih dunia tumbuh dan berkembang, itu berarti budidaya Su Fang di dunianya sendiri telah berhasil, dan dia telah mencapai puncak budidaya dan meraih keabadian sejati. Ini adalah jalur kultivasi yang ingin dilalui Su Fang. Setelah menyerap sebagian kecil asal dunia alam abadi kin besar, Su Fang berhenti. Sebaliknya, dia menggunakan asal dunianya sendiri untuk menyatu dengan asal dunia. Jika dia menyerap semua asal dunia, vitalitas seluruh alam abadi kin besar akan terputus, dan secara bertahap akan berubah menjadi gurun. Saat itu, entah berapa banyak petani yang akan mati. Meskipun Su Fang kejam, dia hanya akan mengincar musuhnya. Dia pasti tidak akan melakukan sesuatu yang akan menyebabkan dia menderita murka surga. Terlebih lagi, jika dia menyerap terlalu banyak asal dunia, hal itu akan menyebabkan benih dunia menolak kekuatan dunia lain, yang akan sangat mempengaruhi budidayanya di masa depan. Setelah menyatu dengan asal dunia yang tersisa, Su Fang menggunakan kekuatan dunia yin yang untuk membentuk segel Dharma. Sungai bintang yang mempesona segera berubah menjadi cahaya bintang dan mengebor ke dalam tanah, dan disegel kembali. Di luar altar ilahi langit dan bumi. Para ahli klankin merasakan bahwa kekuatan alami langit dan bumi yang dapat mereka komunikasikan dan kendalikan dengan mudah tiba-tiba menjadi sulit. Mereka hanya sedikit lebih kuat dari para pembudidaya lainnya, dan seolah-olah mereka berada di dunia besar di luar alam abadi kin besar. Alam abadi kin besar bukan lagi milik klankin, beberapa ahli dari klankin samar-samar mengerti dan jatuh dalam keputusasaan. Mari kita lihat perubahan apa yang terjadi padaku setelah menyatu dengan asal dunia dari alam abadi kin besar. Ada perubahan nyata pada benih dunia, namun masih membutuhkan waktu lama hingga benih itu lahir dan meninggalkan teratai. Mengolah asal dunianya sendiri adalah penanaman dao besar. Bagaimana hal itu bisa dicapai dalam semalam? Di antara lingkaran cahaya seperti bintang lima di sekitar benih dunia, sebuah lingkaran cahaya misterius muncul. Itu adalah lingkaran cahaya yang terbentuk setelah menyatu dengan alam abadi kin besar. Enam lingkaran cahaya itu seperti enam galaksi, dan benih dunia seperti bintang-bintang di galaksi, mengambang di istana dao langit dan bumi, memancarkan ki yang luas dan mendalam. Kecepatan operasi benih dunia juga meningkat. Kemampuannya untuk mengolah dan berkomunikasi dengan asal dunia juga meningkat secara signifikan. Dia secara bertahap melepaskan kemampuan penginderaan dari alam kesempurnaan agung dan kekuatan ilahi asal dunia, yang mencakup area seluas seribu li dalam sekecap. Ini adalah rentang kekuatan ilahi yang hanya bisa dimiliki oleh kaisar abadi tingkat puncak. Jika dia menggunakan ethereal true scripture, domain divine might ini akan menjadi lebih besar. Selain itu, dalam domain divine might ini, semua jenis kekuatan alam telah menjadi sangat dekat dengannya, memungkinkan dia untuk mengendalikannya dengan bebas. Tidak peduli apakah itu mengeluarkan kemampuan ilahi atau mengaktifkan harta magis, kekuatannya akan berlipat ganda. Dia juga bisa dengan mudah mengaktifkan belenggu kekuatan ilahi asal dunia. Di tempat manapun di alam abadi kin besar, Sufang dapat meminjam kekuatan ilahi asal dunia untuk membunuh kaisar abadi biasa dengan mudah. Meskipun aku tidak bisa dianggap sebagai penguasa dunia sejati sekarang, aku masih bisa mengendalikan kekuatan ilahi asal dunia dari alam abadi kin besar. Ketika ranah kultifasiku mencapai ranah kaisar abadi, aku pasti akan menjadi penguasa sejati dari alam abadi agung. Alam abadi kin. Perasaan menguasai suatu wilayah membuat Sufang merasa seperti dia adalah penguasa dunia kecil. Mau tak mau dia merasakan sentimen yang sangat mendominasi dan luhur. Targetku adalah dunia besar ao abadi. Musuh utamaku adalah kaisar abadi Tian'ang dan kaisar ketenangan, serta iblis ras. Sudah waktunya untuk kembali ke dunia besar ao abadi. Saya tidak bisa membiarkan alam abadi dausurgawi dan rumah kaisar ketenangan terus berkembang. Jika tidak, akan menjadi sulit untuk menghadapinya. Setelah memanggil kaisar abadi dari alam abadi kin besar, memberinya sebagian sumber daya dan membuat beberapa pengaturan, Sufang terbang keluar dari kota raja. Ketika dia melakukan kontak dengan penghalang di atas alam abadi kin besar, itu secara otomatis membuka jalan untuk Sufang. Sufang menggunakan kekuatan ilahi asal dunia untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan. Hanya butuh 4 hingga 6 jam baginya untuk menempuh jarak yang membutuhkan waktu beberapa tahun untuk menempuhnya. Dia tiba di tepi alam abadi kin besar. Ini adalah keuntungan dari mampu mengendalikan kekuatan ilahi asal dunia setelah menyatu dengan asal dunia dari alam abadi kin besar. Tidak lama setelah Sufang meninggalkan alam abadi kin besar, berita dengan cepat menyebar ke alam abadi lainnya. Seorang tuan muda misterius dari alam abadi tengah datang ke alam abadi ini bersama beberapa kaisar abadi untuk mendapatkan pengalaman. Para ahli dari klan kin memprovokasi tuan muda misterius ini. Akibatnya, tuan muda misterius ini memaksa masuk ke istana kekaisaran kin besar. Klan kin harus membayar sejumlah besar kompensasi untuk mencegah bencana tersebut. Identitas tuan muda ini sangat misterius. Dia mengendalikan kekuatan yang sangat kuat. Tidak ada yang tahu namanya. Karena dia memakai topeng emas, dia dikenal sebagai tuan muda berwajah emas. Kecepatan penyebaran berita jauh melebihi kecepatan perjalanan Sufang dari satu alam abadi ke alam abadi lainnya. Sebelum Sufang kembali ke dunia besar alam abadi, berita menyebar dengan cepat melalui berbagai saluran di alam abadi ini. Beberapa kekuatan besar mengeluarkan keputusan tegas bahwa siapapun yang bertemu dengan tuan muda berwajah emas harus memperlakukannya sebagai seorang penatua. Jika mereka menyinggung perasaannya, seluruh pasukan akan terlibat dan mereka akan dihukum berat. Bahkan beberapa kekuatan penguasa, termasuk Istana Kaisar Ketenangan dan alam abadi Dao Surgawi, mengirimkan utusan atau menyebarkan berita melalui kamar dagang, mengundang tuan muda berwajah emas untuk mengunjungi mereka sebagai tamu. Untuk sementara waktu, yang disebut tuan muda berwajah emas menjadi tokoh berpengaruh di alam abadi ini, menaungi Huang Lingyao. Beberapa orang yang ikut campur bahkan menyarankan agar Sekte Matahari Putih Dao Surgawi melamar Huang Lingyao dan tuan muda berwajah emas. Ketika alam surgawi dao abadi mendengar ini, mereka tidak hanya tidak keberatan, tetapi mereka juga menunjukkan sikap bahwa selama tuan muda berwajah emas bersedia, pernikahan bukanlah hal yang mustahil. Bahkan Huang Lingyao sendiri tidak mengajukan keberatan apapun. Namun, ada desas-desus bahwa tuan muda long pergi ke Sekte Matahari Putih Dao Surgawi untuk membuat keributan, tetapi dipanggil kembali oleh kaisar abadi Tian'ang dan ditegur dengan keras. Tuan muda berwajah emas. Pernikahan dengan Huang Lingyao. Su Fang, yang menginjakan kaki di wilayah dunia besar awabadi, mengetahui berita ini dari informasi yang dikumpulkan oleh bawahannya. Dia kaget dan tertegun serta tidak dapat berbicara dalam waktu lama. 1349 Dalam batu diok darah Su Fang, Lao tertawa dan berkata, pernikahan dengan Huang Lingyao. Itu ide yang bagus. Su Fang, kenapa kamu tidak mempertimbangkannya? Su Fang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia menjawab, Lao, kamu nakal lagi. Pernikahan dengan Huang Lingyao, hanya Anda yang bisa memikirkan hal itu. Lao terus menggoda, Huang Lingyao adalah kenalan lamamu. Dia tidak hanya memiliki tubuh Dao, tapi dia juga menyatu dengan salah satu dari sepuluh artefak Dao yang hebat, Pedang Petir Langit. Dia juga sangat cantik, budidaya ganda bersamanya, cek cek. Itu hal yang luar biasa. Meskipun Huang Lingyao adalah putri surga yang bangga, dia memiliki hati yang kejam seperti ular dan kalajengking. Dia bahkan bisa melahap saudara perempuannya sendiri. Jika saya berkultivasi ganda dengannya, saya harus selalu berhati-hati. Saya akan melakukannya di makan kulit dan tulangnya. Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika memikirkan metode Huang Lingyao. Su Fang menganggap apa yang disebut pernikahan itu sebagai lelucon dan dengan cepat membuangnya ke dalam pikirannya. Menghitung dengan jarinya, butuh hampir 100 tahun untuk melakukan perjalanan dari dunia abadi Kin besar ke dunia besar Ao Abadi. Alasan utamanya adalah ketika mereka memasuki alam petir langit, mereka dikejar oleh kaisar abadi Kin besar. Ketika mereka melewati badai petir dan api, kaisar bulu hijau terluka parah dan belum pulih sepenuhnya. Tanpa kecepatan dan kendali ruang, kecepatannya secara alami jauh lebih lambat. Su Fang tidak terburu-buru. Sepanjang perjalanan, dia perlahan-lahan mencerna berbagai sumber daya yang dia peroleh dari alam petir langit dan dunia abadi Kin besar. Dia terus masuk lebih jauh ke dalam dunia besar Ao Abadi. Sepanjang perjalanan, ia sesekali menemukan benua material dengan kota-kota abadi yang ramai. Untuk pertama kalinya, Su Fang memiliki waktu luang untuk merasakan peradaban budidaya di dunia abadi yang hebat. Sebuah pulau besar melayang di kehampaan. Pulau itu tidak besar, namun energi spiritual alami berlimpah, membentuk kabut abadi di sekitar pulau. Itu nyata dan ilusi. Melalui kabut abadi, seseorang dapat melihat pegunungan, hutan, dan istana di pulau itu. Jarang sekali melihat tanah abadi dalam kehampaan yang dipenuhi kabut bintang dan pasir bintang. Pulau abadi yang riang. Setelah menemukan nama pulau abadi ini dari peta, ingatan Su Fang langsung terlintas dengan nama seorang kenalan, N garis bawah 1. 7 Bintang. Setelah naik ke dunia abadi, Su Fang telah menanyakan keberadaan anak bintang tujuh berkali-kali melalui kamar dagang. Dia tahu bahwa Seven Star Child tinggal di Charefri Immortal Island. Kemudian, ketika dia menemukan Huang Lingyao dan mengetahui bahwa Rohki Dharma Ungu telah jatuh ke tangan kaisar abadi Tian Ang, dia berhenti memperhatikan anak bintang tujuh. Orang ini sangat kuat di alam bawah dan memburu Su Fang berkali-kali. Namun, pada saat ini, di mata Su Fang, anak bintang tujuh bagaikan seekor semut yang dapat dengan mudah dilenyapkan. Tanpa sadar, mereka telah memasuki lingkup pengaruh alam abadi hukum surgawi. Pulau abadi riang adalah salah satu tempat budidaya Sekte Matahari Putih Dao Surgawi. Anak bintang tujuh adalah murid dari seorang tetua dan menjadi murid jenius dari Sekte Matahari Putih Dao Surgawi. Aku akan menyelesaikan dendamku pada anak bintang tujuh selama aku berada di sana. Selain itu, orang ini juga mengembangkan tubuh sejati terate hitam. Jika aku melahapnya, tubuh sejati terate hitam milikku pasti akan berubah lagi. Setelah berpikir sejenak, Su Fang dengan tegas terbang menuju pulau abadi yang riang. Dia melompat ke udara dan tiba di atas pulau abadi yang riang. Dia menunduk acuh-ta'acuh dan berkata dengan suara agung, seseorang datang dan bantu aku. Astaga! Astaga! Dalam waktu kurang dari tiga tarikan nafas, lebih dari selusin kultifator Sekte Matahari Putih Dao Surgawi terbang dari bawah. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di pulau abadi yang riang? Ah! Topeng emas! Kamu! Kultifator Sekte Matahari Putih Dao Surgawi yang memimpin pada awalnya sangat sombong. Namun, saat dia melihat topeng emas di wajah Su Fang, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Nada dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat hormat dan hormat. Nama Tuan Muda ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda ketahui, kata Su Fang dengan acuh-ta'acuh. Kamu bisa memanggilku Tuan Muda berwajah emas. Saya datang ke sini untuk tur dan melihat pemandangan di sini bagus. Saya ingin masuk dan berjalan-jalan. Bagaimana dengan itu? Pergi ke pulau abadi cari free untuk tur. Jika orang lain yang mengatakan ini, tidak peduli dari kekuatan mana mereka berasal, kultifator Sekte Matahari Putih Dao Surgawi akan langsung menamparkan mereka. Namun, ketika Tuan Muda Topeng Emas mengatakan ini, kultifator Sekte Matahari Putih Dao Surgawi yang memimpin merasa tersanjung dan dengan cepat mengirim jimat rune ke pulau itu. Sesaat kemudian, lonceng yang nyaring dan merdu berbunyi di pulau itu, dan juga terdengar ledakan musik abadi yang menyenangkan. Penghalang di langit terbuka, dan puluhan ribu murid Sekte Matahari Putih Dao Surgawi datang ke langit di atas Pulau Abadi Riang di bawah pimpinan ahli Kaisar Abadi. Pulau Abadi yang riang merasa terhormat karena Tuan Muda Topeng Emas datang. Selamat datang. Pakar Kaisar Abadi adalah seorang lelaki tua dengan ekspresi jahat. Saat ini, dia penuh senyuman dan tidak sopan sama sekali. Puluhan ribu pembudidaya Sekte Matahari Putih Dao Surgawi di belakangnya menangkupkan tangan mereka dan membungkuk bersama. Selamat datang, Tuan Muda Topeng Emas. Suara mereka bergema di langit, dan suara mereka sangat kuat. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Mata Sufang memancarkan ekspresi bangga. Faktanya, dia diam-diam menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk merasakan aura anak bintang tujuh di antara banyak kultifator. Benar saja. Di belakang salah satu tetua Sekte Matahari Putih berdiri seorang pemuda berusia awal dua puluhan. Dia memiliki kulit seperti batu giyok, mata hitam besar, batang hidung mancung, dan rambut panjang dan lentur seperti wanita. Dia tampak sangat luar biasa sama dengan N garis bawah satu. Apalagi di punggung tangan kanannya, terdapat tujuh bintang hitam yang tersusun melingkar, sepertinya mengandung semacam kekuatan. Anak bintang tujuh, akhirnya aku menemukanmu lagi. Sufang mencibir dalam hatinya dan terbang dengan bangga menuju pulau abadi yang riang. Dengan keseluruhan kekuatan Sufang saat ini, muda baginya untuk menghancurkan seluruh pulau abadi yang riang. Namun, mengingat identitas tuan muda topeng emas masih sangat berguna, dia tidak ingin membeberkannya untuk saat ini. Selain itu, itu hanyalah pulau abadi yang riang. Tidak ada artinya menghancurkannya. Dia pertama-tama akan memasuki pulau abadi riang dan kemudian menemukan kesempatan yang cocok untuk membunuh anak bintang tujuh tanpa meninggalkan jejak. Dia tiba di pulau itu. Lelaki tua berpenampilan seram itu hendak mengadakan jamuan makan untuk menghibur Sufang, namun Sufang menolak dan berkata acuh tak acuh, tidak perlu melakukan itu. Atur saja beberapa penggarap untuk menemaniku berkeliling pulau. Orang ini sangat luar biasa. Ayo pilih dia. Astaga, 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 semua orang memandang anak bintang tujuh dengan rasa iri dan cemburu. Anak bintang tujuh juga terkejut sekaligus gembira. Sungguh suatu kesempatan yang luar biasa untuk bisa dekat dengan tuan muda topeng emas. Tuan muda topeng emas memiliki beberapa kaisar abadi di bawah komandonya. Jika tuan muda yang tak tertandingi ini dengan santai menghadiahinya sesuatu, jalur kultifasinya di masa depan akan jauh lebih lancar. Jika dia dihargai oleh tuan muda topeng emas, dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai langit dalam satu langkah. Ditemani oleh anak bintang tujuh, Sufang terbang menuju ke dalaman pulau abadi yang riang. Dia memindai dengan kemampuannya yang sempurna dan merasakan bahwa tidak ada orang di dekatnya. Sufang siap membiarkan roh primordial kedua merasukinya secara langsung. Tiba-tiba gelombang. Anak bintang tujuh berlutut di hadapan Sufang dan berkata dengan sangat tulus, Saya anak bintang tujuh. Saya bersedia menjadi bawahan Anda dan melayani Anda dengan seluruh kekuatan saya. Terimalah saya. Sufang tercengang. Dia tidak menyangka bahwa anak bintang tujuh, yang seperti penguasa tertinggi di alam bawah, akan begitu rendah hati di hadapan seorang ahli sejati. Tidak mengherankan jika dia bisa mendaki begitu cepat di sekte matahari putih dari Dao Surgawi. Sufang menghela nafas dalam hatinya. Di hadapan kekuatan absolut dan kekuatan yang dahsyat, apa yang disebut arogansi dewa tidak layak untuk disebutkan. Setelah hening beberapa saat, dia berkata dengan suara agung, Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi bawahan saya? Anak bintang tujuh buru-buru berkata, Meskipun aku adalah orang rendahan di matamu, aku sangat akrab dengan dunia besar Ao Abadi. Aku bisa melayanimu sesuai keinginanmu. Selain itu, aku juga bisa menghubungkanmu dengan Huang Lingyao, putri surga yang bangga di wilayah abadi ini. Sufang berkata dengan tenang, kamu kenal Huang Lingyao. Saya membawa Huang Lingyao dari dunia kecil ke alam abadi. Dia tidak hanya memiliki penampilan yang tiada taraf, tetapi dia juga memiliki tubuh Dao yang tiada taraf. Dia juga telah dikenali oleh salah satu dari sepuluh artefak Dao besar, Pedang Guntur Yun Xiao. Dia bisa dikatakan sebagai peri tiada taraf di domain abadi ini. Bahkan mantan peri nomor satu dari Clear Sky Miriat Scroll Gate, Peri Suan Sin, tidak sebaik dia. Mata Sufang memancarkan sedikit rasa dingin. Menyadari bahwa ekspresi Sufang tidak benar, anak bintang tujuh tiba-tiba mengerti dan buru-buru berkata, dengan identitas dan ketajamanmu yang tiada taraf, Huang Lingyao tentu tidak layak disebutkan di hadapanmu. Namun, gadis ini hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi selirmu. Kamu tidak akan kesepian di domain abadi ini. Huang Lingyao, jika kamu bisa membawa Huang Lingyao ke cara Free Immortal Island, aku berjanji kepadamu bahwa aku akan memberimu masa depan yang tak terbayangkan. Sufang berkata dengan acu-ta'acu dan kemudian pergi dengan rasa malu, meninggalkan anak bintang tujuh yang gembira. Ketika mereka mendengar bahwa tuan muda berwajah emas akan tinggal di cara Free Immortal Island sebentar untuk menunggu Huang Lingyao, semua orang di cara Free Immortal Island langsung bersemangat. Setelah mendiamkan Sufang, lelaki tua jahat itu secara khusus mengosongkan kediaman dan istana budidayanya sendiri untuk ditinggali Sufang. Dia juga dengan hati-hati memilih sekelompok pembudidaya wanita yang menakjubkan untuk melayaninya. Pada akhirnya, mereka semua diusir oleh Sufang. Orang tua yang jahat itu secara pribadi mengambil anak bintang tujuh dan langsung pergi ke kota Raja Dunia Surgawi Dao Abadi. Untuk masalah sebesar ini, bahkan petinggi Sekte Matahari Putih pun tidak dapat mengambil keputusan. Mereka harus melaporkannya langsung kepada Kaisar Abadi Tian'ang. Tentu saja, Pulau Abadi Carefree juga berniat meminta pujian dari Kaisar Abadi Tian'ang. Coba pikirkan, jika mereka dapat meminta Tuhan Muda berwajah emas untuk mengambil tindakan, dengan kekuatan mengerikan dari beberapa Kaisar Abadi dan kekuatan dunia Abadi Dao Surgawi, akan mudah bagi mereka untuk menyapu domain abadi ini. Bagaimana mereka bisa memberikan penghargaan sebesar itu kepada para petinggi Sekte Matahari Putih? Apakah kamu benar-benar ingin mengambil Huang Lingyao sebagai selirmu? He he, hati-hati dengan perisuan Xin. Lau sekali lagi tertawa sembarangan di batu giyok darah. Lau, aku tidak seburuk yang kamu kira. Ide saya sangat sederhana. Karena aku ingin menyingkirkan anak bintang tujuh, sebaiknya aku memancing Huang Lingyao ke sini dan membunuhnya juga. Lau tiba-tiba berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu terburu-buru membunuh Huang Lingyao. Targetmu bukanlah dia, tapi bagian ketiga dari Rohki Dharma Ungu ditubuh Kaisar Abadi Tian'ang. Ini adalah hal yang paling penting. Ini bukanlah peluang yang buruk. Anda dapat menggunakan identitas tuan muda berwajah emas untuk menyelinap ke sisi Kaisar Abadi Tian'ang. Dengan kekuatan keseluruhan Anda saat ini, membunuhnya tidaklah sulit. Setelah hening beberapa saat, mata Sufang berkilat kejam. Ya, targetku adalah Rohki Dharma Ungu. Anak bintang tujuh dapat membunuhnya dengan mudah, namun membunuh Huang Lingyao akan menyebabkan keributan besar. Mengapa kita tidak mengikuti idemu dan membunuh Kaisar Abadi Tian'ang terlebih dahulu dan mengambil Ki Ungu Roh Dharma? Sufang memutuskan untuk tinggal di Charefree Immortal Island dan menunggu kedatangan Huang Lingyao. Suara mendesing. Ternyata monster iblis abadi telah menelan sejumlah besar sumber daya berharga dan benda spiritual yang diperoleh dari dunia abadi kin besar dan menyatu dengan janin darah jiwa beku. Tubuh fisiknya akhirnya pulih sebesar 10% dan menyebabkan keributan besar di dunia naga sejati. Tubuh fisik monster iblis abadi telah menyatu dengan tubuh fisik yang mulia abadi Changhuan dan yang mulia iblis Mingkuno. 10% kekuatan yang mulia abadi bukanlah masalah kecil. Pada saat ini, kekuatan monster iblis abadi hampir sama, tetapi beberapa faktor khusus harus dikecualikan. Monster iblis abadi telah memulihkan 10% kekuatannya sebelum pertempuran dengan Kaisar Abadi Tian'ang. Ini hebat. Sufang sangat terkejut. Dibutuhkan setidaknya 10 tahun untuk melakukan perjalanan dari Pulau Abadi Riang ke Kota Raja Dunia Abadi Dao Surgawi dan kembali lagi. Sufang tentu saja tidak akan membuang waktu. Dalam perjalanan ke dunia besar awabadi, Sufang telah melahap lengan kanan Kaisar Abadi Kin besar serta esensi fisik dan kultivasi pemimpin Istana Bintang. Laut darah musim semi kuning tidak hanya berubah lagi, tetapi ranah budidayanya juga dengan cepat naik ke puncak alam Dao keempat. Dia bisa menggunakan waktu ini untuk melahap janin darah jiwa beku dan menerobos ke alam Dao kelima. Dia mengeluarkan monster tua Zutian dan membiarkannya tinggal di istana sementara Sufang memasuki dunia naga sejati. 1350 Sufang membentuk segel dengan tangannya dan tubuhnya langsung roboh, berubah menjadi pusaran air berdarah B. Setelah melahap tubuh pemimpin Istana Bintang dan lengan kanan Kaisar Langit Kin besar, laut darah Aceron berubah dan luas permukaannya mencapai lebih dari 7000 kaki. Terlebih lagi, kemampuan melahap laut darah Aceron menjadi lebih mengejutkan. Bahkan jika Kaisar Iblis Hijau Tua berada di puncaknya dan berubah menjadi air berdarah setinggi seribu kaki, Sufang yakin dia bisa melahapnya. Dalam keadaan air berdarah, kemampuannya untuk mengaktifkan berbagai kekuatan super dan artefak dao juga meningkat pesat. Selain itu, teknik reinkarnasi Aceron juga ditingkatkan, dan kemampuannya mengendalikan pedang reinkarnasi Aceron semakin ditingkatkan. Pada saat ini, dia dapat mengaktifkan 60% hingga 70% kekuatan pedang. Ada terobosan besar lainnya dalam mengolah laut darah Aceron, dan itu adalah menciptakan roh darah abadi. Tentu saja Sufang tidak berani menciptakan roh darah abadi. Sebaliknya, dia mengembangkan metode menciptakan roh darah abadi untuk mempelajari boneka pemurnian mayat. Setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya berhasil beberapa kali, dan hari produksi masal boneka pemurnian mayat tidak lama lagi. Mendesis gelombang. Sepotong janin darah jiwa es jatuh ke pusaran air berdarah. Seperti es batu yang jatuh ke dalam air mendidih, dengan cepat berubah menjadi bagian dari air berdarah dan dimakan serta menyatu. Niat jahat yang terkandung dalam janin darah jiwa es langsung dimurnikan oleh api surgawi sembilan matahari milik Sufang. Pusaran air berdarah, yang panjangnya lebih dari tujuh ribu kaki, terbakar dengan nyala api kehidupan yang mengerikan. Itu sangat spektakuler saat ia berputar dan bersiul. Seorang pria berdarah, Sufang, yang tingginya lebih dari seratus kaki, terbentuk di pusaran air berdarah. Dia tenggelam dalam kultivasi. Sekitar tiga tahun berlalu. C. Gelombang. Namun, bukan Sufang yang melakukan terobosan lagi, namun ada keributan dari kuali penciptaan Timbalangit. Sufang menempatkan kuali penciptaan Biduk Surgawi di Istana Pemurnian Harta Karun untuk dipelajari oleh Qiyu Tianshi. Bahkan jika Sufang tidak mengintegrasikan kuali penciptaan Timbalangit, Qiyu Tianshi tidak dapat mengaktifkan kuali Harta Karun yang tiada taranya. Dia hanya bisa mempelajari formasi dan sidik jari di artefak dao untuk meningkatkan kemampuan pemurnian Harta Karunnya. Keributan dari kuali penciptaan Timbalangit segera dirasakan oleh Sufang. Ria berdarah Sufang tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya kejutan muncul dari matanya. Labu spiritual Flaming Cloud telah dipromosikan menjadi instrumen Tao kelas atas. Haha, kabar baik, kabar baik. Ternyata Sufang telah menempatkan pagoda 6 Jalan Suanhuang, pedang siang berbintang, dan labu roh awan berapi di dalam kuali penciptaan Timbalangit. Dengan bantuan kekuatan suci kuali dan berbagai benda spiritual, kualitas ketiga Harta Karun tersebut dapat ditingkatkan. Bahkan Void Dust Cauldron ditempatkan di Heavenly Deeper Creation Cauldron untuk meningkatkan kualitasnya. Siapa sangka Flaming Cloud Spirit God akan berkembang menjadi artefak Tao kelas atas dengan begitu cepat? Sudah berapa lama sejak labu spiritual Flaming Cloud dipromosikan menjadi artefak Tao bermutu tinggi? Bahkan tidak sampai 500 tahun. Harus diketahui bahwa menyempurnakan artefak Tao kelas atas akan memakan waktu setidaknya beberapa ribu tahun. Dibutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk lahirnya artefak Tao kelas atas. Labu spiritual awan api telah berkembang dari artefak Tao bermutu tinggi menjadi artefak Tao bermutu tinggi dalam waktu kurang dari 500 tahun. Ini semua berkat kuali keberuntungan timba langit dan kekuatan dewa atribut api milik Sufang. Jika tidak, mustahil untuk maju tanpa beberapa ribu tahun. Terlebih lagi, setelah Flaming Cloud spiritual god berkembang menjadi artefak Tao kelas atas, itu pasti bukan artefak Tao kelas atas biasa. Suara mendesing. Yang imortal muncul di atas pusaran darah dengan Flaming Cloud spiritual god. Harta yang bagus, harta yang sangat bagus. Akhirnya maju. Sufang memiliki perasaan yang mendalam terhadap pagoda 6 Jalan Suanhuang, Pedang Siang Berbintang, dan Labu spiritual Flaming Cloud. Bahkan setelah mendapatkan artefak Tao yang tiada taranya seperti arsip petir dunia bawah yang mendalam, dia enggan menyerahkannya dan mencoba mencari cara untuk meningkatkan kualitasnya. Flaming Cloud spiritual god memancarkan aura atribut api yang megah dan lautan api yang mendidih di dalamnya. Terlebih lagi, itu bukanlah api biasa, tapi api abadi sembilan yang milik Sufang. Labu spiritual akhirnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Sufang sangat bersemangat. Labu spiritual Flaming Cloud dibentuk dari benda spiritual. Setelah menyatu dengan sembilan api abadi, itu akan menjadi harta ajaib tiada taraf dengan kekuatan yang menakutkan. Ketika diaktifkan dengan sembilan api abadi yang mendominasi, kekuatannya akan bahkan lebih mengerikan daripada harta sihir atribut api tingkat tertinggi itu. Dengan cara ini, Sufang tidak perlu mengeluarkan energi yang miliknya untuk mengaktifkan sembilan api abadi. Dia hanya perlu menggabungkan beberapa dari sembilan api abadi ke dalam Labu spiritual. Selain itu, Labu spiritual Flaming Cloud juga dapat digunakan untuk menyempurnakan senjata. Dengan ranah kultivasi Sufang saat ini dan kemampuan menyempurnakan senjata, itu tepat untuknya. Kuali penciptaan timba langit tidak dapat diaktifkan untuk waktu yang lama. Dia terus menempatkan Flaming Cloud spiritual God di dalam Heavenly Deep Recreation Cauldron untuk meningkatkan kualitasnya. Dia kemudian memperhatikan pagoda 6 Jalan Suanhuang dan Pedang Siang Berbintang. Kedua harta karun ini akan meningkat menjadi harta sihir tingkat tertinggi dalam waktu 100 tahun. Hal-hal baik datang satu demi satu. Pertama, itu adalah Gorilla Demon yang sangat besar. Setelah melahap mayat ribuan Iblis Gorilla di jurang air terjun guntur, ia akhirnya memulihkan banyak kekuatan hidup yang telah habis di Menara Penyegel Iblis. Sekarang, ia memiliki setidaknya 40 persen kekuatan puncaknya. Kemudian, Sufang berkomunikasi dengan kesadaran Iblis Gorilla dan menemukan bahwa Iblis Gorilla Kolosal ini adalah tunggangan dari Yang Mulia Iblis Dunia bawah tanah kuno. Pada puncaknya, ia telah mencapai tingkat puncak Kaisar Abadi. Kekuatannya sangat mengejutkan. Sekarang setelah kekuatannya pulih 40 persen, bahkan monster tua Zutian akan kesulitan menghadapinya. Dugu Mujian dan Penghua yang sempurna telah berada di alam naga sejati selama hampir 100 tahun. Mereka tidak hanya memulihkan ramuan dan berbagai sumber daya mereka sepenuhnya, tetapi kekuatan mereka juga meningkat. Terutama Dugu Mujian yang layak menjadi seorang kultifator pedang tiada taraf. Hanya dalam 100 tahun, dia tidak hanya mendapatkan pengakuan dari pedang kembar pemusnahan, tapi dia juga bisa mengaktifkan 60 hingga 70 persen kekuatan pedang kembar pemusnahan. Su Fang tidak bisa menahan rasa kagumnya. Yan Sen Xin hanya mengaktifkan kurang dari setengah kekuatan pedang kembar penghancuran saat itu. Namun, dua ahli Kaisar Abadi ini, Dugu Mujian adalah orang yang arogan dan bertele-tele, sementara Penghua yang sempurna sangat mulia dan menyendiri. Sulit untuk mendekati mereka, tidak mudah untuk sepenuhnya mengendalikan mereka. Namun, Su Fang sudah membuat kesepakatan dengan mereka terlebih dahulu. Ketika mereka benar-benar dibutuhkan, mereka tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Lalu, ada Gui-Gui. Setelah melahap iblis muda, Gui-Gui akhirnya terbangun setelah bertahun-tahun tertidur. Saat ini, penampilannya telah banyak berubah. Dia tidak lagi dalam wujud monsternya. Sebaliknya, dia tampak seperti iblis. Kekuatan Gui-Gui secara alami mengalami transformasi lain. Dia menerobos alam Kaisar Abadi Puncak dan mencapai tingkat Kaisar Abadi biasa. Jika dia melepaskan racunnya dan berubah menjadi Laut Darah Musim Semi Kuning, bahkan iblis gorila yang sangat besar pun akan takut padanya. Sekitar lima tahun kemudian. Asteris C gelombang asteris. Lapisan Ki kesengsaraan tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Su Fang. Ternyata setelah melahap dan menyatu dengan janin darah jiwa es, dia akhirnya berhasil menembus puncak alam Dao keempat. Dia dengan cepat memadatkan tubuhnya dan terbang keluar dari alam naga sejati, tiba di istana Pulau Abadi ini sangat melimpah. Akan menjadi dosa jika dia tidak menggunakannya. Asteris siapa-siapa-siapa asteris. Api kesengsaraan melonjak, menyebabkan Su Fang berubah menjadi manusia yang terbakar. Kotoran pada selaput janin yang merembes keluar dari tubuhnya langsung terbakar menjadi abu. Beberapa hari kemudian, api kesengsaraan berangsur-angsur padam. Kidi tubuh Su Fang sudah berada di alam Dao kelima dari alam Abadi dunia. Tanpa membuat formasi, Su Fang langsung mengaktifkan Ethereal True Scripture dan melepaskan kekuatan ilahi dari wilayah kekuasaannya. Itu mencakup area ribuan mil di sekitar Charefree Immortal Island, menyerapki spiritual alami di area ini dan bergegas menuju Su Fang seperti tsunami. Kemampuan untuk melahapki spiritual seperti itu berada di luar jangkauan Kaisar Abadi Puncak. Di Pulau Abadi Riang, puluhan ribu penggarap sekte matahari putih Dao Surgawi semuanya terkejut. Mereka memandang istana Su Fang dengan penuh hormat. Pada saat ini, lebih dari sepuluh pembudidaya menerobos kehampaan dan muncul di Pulau Abadi Yang Riang. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan wajah awet muda, ki-nya kosong. Jika seseorang merasakannya dengan cermat, mereka akan dapat merasakan bahwa ada bayangan naga emas yang berputar di sekelilingnya. Orang ini adalah ahli Kaisar Abadi dari keluarga panjang dunia Surgawi Dao Abadi. Tingkat kultivasinya satu tingkat lebih rendah dari Kaisar Abadi Tian Ang, namun kekuatannya masih sangat mengejutkan. Di belakang lelaki tua itu ada ahli tak tertandingi dari sekte matahari putih Dao Surgawi dan keluarga panjang. Long Sao Jun dan Huang Lingyao juga ada di antara mereka. Temperamen Huang Lingyao menjadi semakin dingin, dengan kecantikan yang dingin. Long Sao Jun, sebaliknya, tidak banyak berubah. Pada saat ini, dia telah kehilangan dominasi dan ketenangannya yang biasa. Wajah tampannya dipenuhi amarah. Seven Star Child mengikuti di belakang seperti seorang pengikut. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk berbicara dengan Huang Lingyao. Perbedaan status mereka begitu besar hingga seperti perbedaan antara langit dan bumi. Keributan di Carefree Immortal Island menarik perhatian semua orang. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa membangkitkan kis spiritual alami di area ribuan mil? Mungkinkah dia menjadi kaisar abadi? Mustahil. Pakar terkuat di Pulau Abadiri yang hanyalah kaisar abadi puncak. Dia bersama kita saat ini. Mata lelaki tua jahat dari Carefree Immortal Island dipenuhi rasa tidak percaya. Itu Tuan Muda berwajah emas. Kaisar abadi dari keluarga panjang bertanya dengan suara yang dalam, apakah Tuan Muda berwajah emas juga seorang ahli kaisar abadi? Orang tua jahat itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, Ki orang ini hanya ada di alam dao keempat. Dia seharusnya menerobos ke alam dao kelima dan menyerapki spiritual alami dari langit dan bumi untuk menyebabkan keributan ini. Bagaimana dewa alam dao kelima bisa memiliki kemampuan luar biasa seperti itu? Orang ini sungguh menantang surga. Para ahli dari sekte Matahari Putih dao surgawi dan keluarga panjang semuanya terkejut. Mata anak bintang tujuh dipenuhi dengan semangat. Aku benar-benar memanjat pohon kali ini. Masa depanku sudah dekat. Sebaliknya, Huang Lingyao tidak lain hanyalah segalanya bagi Tuan Muda berwajah emas. Kemarahan di wajah Long Sao Jun menghilang. Matanya dipenuhi keraguan dan kecemburuan. Namun, ketika dia melihat kekaguman di mata Huang Lingyao, amarahnya kembali membarah. Dia mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Saudari muda Huang adalah wanitaku. Siapa di dunia abadi dao surgawi yang tidak mengetahui hal itu? Tuan Muda berwajah emas berani mencuri wanitaku. Mari kita lihat apakah Anda memiliki apa yang diperlukan. Suara mendesing gelombang. Banyak ahli mendarat di carefree Immortal Island. Kaisar abadi dia berkata dengan sopan, keluarga panjang dunia abadi dao surgawi terjadi keheningan sesaat. Suara Sufang yang dingin dan arogan terdengar. Tunggu dulu. Yang lain tidak merasakan apa-apa, tapi Long Sao Jun kembali marah. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia dihentikan oleh mata tajam Kaisar abadi He. Di luar dugaan, mereka harus menunggu selama setengah tahun. Sufang menggunakan ki spiritual alami yang berlimpah di carefree Immortal Island untuk menstabilkan dirinya di alam dao kelima. Kemudian, dia keluar dari istana dan bertemu dengan para ahli dari keluarga panjang dan sekte matahari putih dao surgawi. Kamu adalah Huang Lingyao. Cahaya ilahi di matanya mengamati kerumunan dan akhirnya menimpa Huang Lingyao. Dia menunjukkan sedikit ketertarikan. Pada saat ini, tubuh Sufang ditutupi oleh teknik penyusutan kehidupan. Belum lagi Huang Lingyao, bahkan Kaisar abadi Tian'ang dan Kaisar ketenangan tidak dapat merasakan apapun yang berhubungan dengan Sufang. Sebelum Huang Lingyao dapat berbicara, Long Sao Jun berkata dengan nada dominan, kamu adalah tuan muda berwajah emas. Sufang fokus pada Huang Lingyao dan memperlakukan Long Sao Jun seperti udara. Dia sangat sombong dan sombong. Long Sao Jun sangat marah. Dia berkata, Tuan muda berwajah emas, ada rumor yang mengatakan bahwa Anda memiliki beberapa Kaisar abadi yang tiada taranya sebagai bawahan Anda dan bahwa Anda adalah seorang jenius yang tiada taranya. Apakah itu benar? Sufang memandang Long Sao Jun seperti penguasa tertinggi yang memandangi seekor semut. Dia berkata dengan suara yang agung, Siapa kamu? Apa hakmu untuk berbicara denganku? Long Sao Jun sangat marah hingga wajah tampannya memerah. Dia harus menahan amarahnya dan memaksakan senyum. Saya Long Sao Jun, Putra Kaisar abadi Tian Ang, salah satu dari sepuluh Tuan Muda terbaik. Saya mengagumi Tuan Muda berwajah emas dan ingin meminta nasihat. Tuan Muda terbaik. Tuan Muda terbaik. Tuan Muda terbaik. Terima kasih.